Hai dengan poin diskusi pertemuan yang pertama jadi mulai dari pertama kali dari perantar kursi kausalitas dari perspektif berdasarkan komparatif kemudian kemarin ada dimulai dari dokter ini terlebih dahulu kritiknya apa Nagarjuna atas kausalitas kemudian saya lanjutkan ke Suangce atas kausalitas nah kemudian hari ini kira-kira kita akan bahas ada empat poin ini jadi kalau untuk mengulangi sebentar kira-kira presentasi ini diinspirasi oleh pendekatan yang dipakai oleh atau si Koi Tsutsu jadi filosofi modern Jepang dalam konteks melakukan kajian perbandingan mengenai sistem pemikiran atau filsafat yang tidak memiliki hubungan historis jadi Nagarjuna itu di India Kuangco di Cina Gozali di Persia atau Iran zaman sekarang dan kemudian Yume itu di Inggris negaranya Mas Dimas itu dalam salah satu studi yang terkenal misalkan Isutsu membandingkan antara pemikiran Ibn Arobi dan Suangce dengan memakai kerangka perbandingan ini jadi Ibn Arobi dan Suangce ini dua pemikir yang besar dalam filsafat itu Cina dan Islam tapi ini juga enggak ada hubungannya tapi kira-kira dia ingin meletakkan adanya bersamaan pemikiran nah kemudian kira-kira kajian semacam ini kalau dinukir dari Pak Henry Kobang itu salah satu filosofi yang mendalami soal apa ya filsafat timur sudah ini adalah sebagai bentuk dialog metahistoris atau trans-historis ya jadi karena walaupun berbeda-beda tapi kok kita bisa menemukan ide-ide yang mirip gitu kan kira-kira dan berbandingkan dan kajian ini nanti dimulai dengan mematarkan mengenai pandangan dunia filosofis yang dianut masing-masing pemikir dan kemudian baru dilanjutkan dengan upaya perbandingan kenapa dimulai dari masing-masing pemikir karena untuk mengetahui konteksnya yang khas ya jadi tidak asal semuanya karena kritik berarti sama enggak karena ada konteksnya masing-masing dan misi dari kajian ini sebenarnya sebuah refleksi untuk memahami bagaimana tradisi filsafat yang dikembangkan dalam era yang berbeda di dalam konteks yang berbeda ini punya kesamaan dan ya sebenarnya ini adalah salah satu bentuk dari anu ya apa namanya dialog antar peradaban juga jadi bagaimana antar apa peradaban-peradaban yang berbeda itu ternyata juga punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan nah kita masuk ke kausalitas jadi kira-kira kausalitas itu dimaknai sebagai ini kan menutup dari Karen Harding untuk kita bahas jadi kira-kira meyakini objek itu punya properti atau punya satu apa yang namanya satu kekhasan jadi punya punya sesuatu yang dia memungkinkannya berbeda dengan benda yang lain misalkan kalau bola besi itu kan itu punya sifat misalkan keras kalau apa namanya dia berbeda dengan bola kayu dan lain-lain jadi semacam itu tiap-tiap benda dianggap punya propertinya masing-masing nah kemudian propertinya yang kemudian kira-kira itu memiliki pengaruh berhadap entitas yang lain seperti bagaimana misalkan disini gambarannya ada garam itu kan ini punya sifat asin ya kan terus gula punya sifat manis merica punya sifat pedas jadi kalau itu dicampurkan pada matram maka akan punya efek kan kira-kira semacam itu nah ini mengutip dari berita nikah kira-kira kausalitas ini jadi ketika satu peristiwa pertama itu membawa sebab yang lain jadi misalkan X itu menyebabkan Y jadi kita melihat misalkan ada asap itu asap itu adalah efek dari sesuatu tidak mungkin asap itu menyebabkan sesuatu kan enggak maksudnya dalam arti ini hubungan antara api dan asap asap itu dihasilkan oleh satu proses pembakaran satu api begitu kan bukan api yang dihasilkan dari asap kan begitu tapi kalau asap menyebabkan paru-paru apa namanya terganggu nah itu lain lagi jadi kira-kira ada hubungan yang sifatnya itu apa namanya yang satu itu mengikuti yang lain jadi ada hubungannya jadi kira-kira gambarannya misalkan semacam ini bola merah ini dia punya potensi untuk menggerakkan bola-bola putih kira-kira semacam nah kemarin kan saya di amanai untuk membicarakan tiga filosof yang kemarin sudah kita lewati ini yang kuang sudah kita akan masuk ke diumnya David Hume kira-kira kira-kira masing-masing pemikir ini punya konteksnya sendiri jadi kemarin apa itu namanya suang seitu sebenarnya adalah dia menanggapi atau melakukan kritik berhadap filsafat konfusianisme yang dianggap esensialis gitu jadi kemudian dari situlah muncul sudah seperti kawasalitasnya kemudian kita hari ini masuk ke David Hume gitu kan kira-kira dalam peta besar ini peta-peta semacam ini sebenarnya bisa dibikin variasi tapi kira-kira dia masuk ke dalam David Hume itu masuk ke dalam era modern ya era pencerahan kira-kira semacam itu dan dia masuk kelompok empiris nanti kita bisa melihat David Hume itu sebenarnya kritik kausalitas itu sebenarnya ada kaitannya erat dengan kritik berhadap sistem filsafat rasionalisme gitu ya jadi kalau tuang seitu mengkritik konfusianisme disini Hume itu mengkritik rasionalisme nah satu hal yang menarik ya jadi sebelum Hume itu kira-kira ada pemikir-pemikir lain yang empiris pemikir-pemikir dalam tradisi empiris dan yang menarik juga mereka itu lokasinya itu di Inggris Inggris itu salah satu basisnya empirisisme ya jadi ada Thomas Hobbes, ada John Locke, ada Berkeley, dan David Hume karena David Hume itu adalah bagian dari tradisi empirisme ini maka kemudian nanti kita akan melihat satu persatu ya karena David Hume itu juga sistem filsafatnya itu meskipun empirisme tapi dia juga mengkritik empirisme sebelumnya sehingga kita perlu melihat asal-muasal dari empirisme Inggris itu karena kaitannya juga tadi itu adalah kritik terhadap rasionalisme kira-kira juga perlu kita klarifikasi masalah konsep ini jadi kalau dalam tradisi rasionalisme itu ada yang disebut sebagai pengetahuan a priori misalkan kita disini melihat aneka makanan kalau rasionalisme mengatakan bahwa di otak kita di pikiran kita itu sudah ada semacam apa ya, built-in satu konsep tentang rasa enak, rasa tidak enak jadi semacam itu jadi ketika kita mengkonsumsi semacam ini makanan-makanan semacam ini kita bisa langsung menilai ini enak, ini enak, ini kurang sedap ini berbeda ya kalau dengan model pengetahuan yang posteriori ini khas tradisi empirisme jadi kalau kita mau mengetahui makanan ini enak atau tidak kita coba dulu semuanya dan kita banding-bandingkan jadi mungkin mirip master chef gitu kan mungkin jadi mana yang enak dari semua ini ya disoba dulu satu persatu yang ini rasanya gini tapi enggak ada konsep enak dan enak di kepala langsung enggak ada jadi dicoba dulu ternyata kentang yang dimasak Pak X dengan Bu Y dengan Mas Z dengan apa itu dibandingkan dulu kemudian baru di ini kayaknya lebih jadi tekanannya berbeda kira-kira ini kenapa penting disampaikan karena nanti David Hume dan kalangan yang disini ini yakin yang kedua ini jadi semua pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman indrawi termasuk kita bisa mengetahui enak termasuk kita bisa mengetahui pengetahuan dalam arti yang lebih umum itu semuanya karena dari indrawi bukan dari suatu yang sepatnya sudah built in di otak ini tidak ada enak atau apa kita mulai dari apa namanya Thomas Hobbes ya jadi disini adalah Hume adalah filosof Inggris yang seringkali diasosiasikan sebagai sosok yang meradikalisasi tradisi empirisme Inggris maka tidak lengkap memahami Hume jika kita tidak memahami berkembangnya tradisi empirisme Inggris nah setidaknya ada empat filosof Inggris termasuk David Hume disini yang memberi pengaruh besar bagi perbentuknya tradisi ini yang berbeda misalkan dengan tradisi rasionalisme yang yang tumbuh di daratan Eropa jadi biarkan seperti dekat dengan Eropa nah satu hal yang menarik dari tradisi empirisme Inggris yang dimulai dari Thomas Hobbes adalah konteks sosial politik Inggris saat itu yang sedang mengalami krisis kira-kira krisis politik dengan kata lain sebagai menurut wangce yang juga berfilsafat di era turbulensi di era proyeklin dynasty dengan keos maka tradisi empirisme ini juga memiliki konteks historis yang mirip adanya keos itu tapi kalau di wangce keos itu juga di level intelektual soal katanya bagi dia banyak debat-debat yang seperti hampa lah kira-kira kalau di Hobbes enggak lebih ke politik nah kira-kira adanya realitas keos itulah yang sedikit banyak mempengaruhi cara berfilsafat Thomas Hobbes yang dikenal secara luas di dunia akademik lewat karya filsafat politiknya Leviathan nah satu hal yang menarik situasi keos membuat Hobbes ingin menyelidikin tentang hakikat dari manusia jadi sebelum Hobbes itu kan manusia itu gambarannya itu lebih kepada gambaran-gambaran ideal manusia semacam apa tapi kok ini kok begini ya nah kemudian dia ingin melakukan penyelidikan yang sifatnya lebih empiris makanya penyelidikan atas manusia inilah yang memicu kritiknya terhadap filsafat saat itu yang dimilainya perlu direkonstruksi ulang untuk menghasilkan studi yang rigor ya tentang manusia jadi kalau ngomong filsafat di era ini itu filsafat itu tidak hanya filsafat jurusan filsafat itu tapi filsafat itu masuk juga sains ilmu sosial itu masih masuk filsafat jadi sehingga filsafat yang dimaksud David Hume ini adalah filsafat yang bercorak sains sainsifik kira-kira semacam itu bukan yang model-model renungan begitu bukan jadi kenapa keos gitu kan jadi memang khas ini dimulai dari situasi Inggris ini cuma gambar saja ada gambar apa itu namanya traffic maksud gitu kan jadi kira-kira ya situasi ini ya ini bahkan sekarang ini pun kita bisa mengidentifikasi idinya apa hoops ya bahwa situasi keos itu kenapa sih manusia itu semacam ini nah kemudian rekonstruksi filsafat oleh Thomas Hobbes itu dilakukan dengan cara pembersihan filsafat dari teologi dan hal-hal yang bersifat imaterial jadi karena dia ingin menjadikan filsafat itu sebagai suatu yang penuhnya saintifik ya teologi kan berbicara tentang Tuhan, tentang alam tapi dalam arti yang metafisik nggak nggak seneng dia rekonstruksi ini diharapkan akan menjadikan filsafat memiliki satu objek yang khas yaitu objek-objek material yang dapat dialami atau diindra oleh manusia nah Hobbes sendiri membagi filsafat menjadi empat bidang yaitu geometri, fisika, etika, atau psikologi maksudnya dan politik yang semuanya itu mesti didasarkan oleh pengamatan dan observasi jadi kelihatan sekali ya filsafat ini maksudnya ilmu yang luas ya jadi masuk fisika, masuk ilmu alam, masuk ilmu sosial pengaruh tradisi ilmu alam ini juga kuat ya jadi Thomas Hobbes sendiri sempat menjadi sekretaris dari Francis Bacon ya salah satu tokoh empirisme terkenal sudah Francis Bacon dan juga berkontak dengan Gallio jadi memang zaman itu apa namanya ilmu alam itu memang kuat sekali dan mempengaruhi cara berpikir filsafat juga gitu kan maksudnya ingin dimasukkan juga dalam dunia filsafat nah dikarenakan penekanannya pada realitas empiris sebagai asas pertama maka Hobbes membangun skema hubungan seperti akibat yang bukan bersifat a priori tadi model rasionalisme tadi merenung dan tapi a posteriori jadi harus pengetahuan itu harus berdasarkan amatan yang empiris kan begitu nah gagasnya tentang kausalitas yang berdimensi a posteriori tercermin dari teori etikanya yang dibangun atas ide manusia sebagai mesin antisosial ini tadi maksudnya jadi Hobbes itu kan terkenal dengan karyanya Leviathan jadi kira-kira manusia itu didefinisikan oleh Hobbes sebagai homo hominilupus manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain memang dia itu antisosial kan kira-kira kan begitu nah lebih jauh dia mengelah manusia ini berdasarkan perspektif sains kemudian asumsinya itu manusia itu sebenarnya melakukan respon atas stimuli yang datang dari luar dirinya reaksi ini terbagi dua mendekati atau nafsu atau menjauhi objek atau disebut pengelaan jadi disini dia ini mirip dengan psikologi behavioralisme tentang apa namanya itu stimulus respon jadi manusia itu pada saatnya ini bisa dianalisis perilakunya tapi kenapa sih manusia itu kayak gitu-gitu dari stimuli yang datang dari luar jadi ketika dia muncul stimuli jadi sebenarnya kausalitas stimuli itu bisa dibagi lagi jadi dua stimuli ini bisa dilihat dari perilaku manusia atasnya sehingga kalau dia mendekati jadi dia itu napsu ya tapi kalau dia dengan stimuli itu kemudian menjauhinya berarti dia menolak nah kemudian dari logika stimulus respon ini kemudian hoops menyatakan bahwa yang baik itu yang baik itu berkaitan dengan nafsu sementara yang buruk itu berkaitan dengan pengelaan jadi kalau misalkan apa tadi ada stimulinya tadi adalah perang terus manusia menjauh berarti itu buruk kalau dikasih misalkan makanan kok dimakan kok senang mendekati berarti baik itu apa sistem etikanya sangat empir sekali jadi tidak ada lagi etika yang model-model lama yang model-model kebaikan apa gitu itu kan apa namanya bagi hoops nggak bisa dilihat nggak bisa ditulis secara empiris jadi model etikanya sangat jelas kita bisa melihat sejak-sejak empirisme yang kuat bahkan di dalam level etika jadi dia menghasilkan apa yang sebagai etika egoisme dan hedonisme kita beranjak ke pemikir kedua yaitu John Locke jadi sebagaimana pemasu juga Locke itu juga hidup di era chaos tapi yang menarik begini kalau tadi kan argumennya homo-homni lupus manusia itu ceritanya bagi manusia yang lain dan kemudian dia mengatakan untuk menertibkan kira-kira gitu supaya dia takut gitu kan kemudian harus ada negara yang kuat kira-kira semacam itu jadi dia kemudian itu terkenal dengan idunya Leviathan itu nah kalau Locke itu sebaliknya jadi kira-kira dia dipengaruhi oleh tradisi liberal yang saat itu disuarakan oleh kalangan burjuasi melawan kalangan kerajaan gila-gila semacam itu dia empiris tapi dipengaruhi oleh tradisi liberal jadi pengennya bebas gitu jadi ide tentang kebebasan itu mempengaruhi corak empirisme dengan kuat jadi senada dengan Hobbes Locke juga mengkritik ide bawaan tadi a priori tadi ada manusia ada konsep baik buruk dan lain-lain gak ada lah dan kemudian dia mengkritik ini dalam berbagai bidang yang luas bener mulai dari logika matematika dan moral dan yang cukup unik juga Locke ini juga tidak mempercayai dosa asal dalam tradisi kristiani karena dosa asal itu bagi dia anggapannya itu kan suatu yang embedded gak ada yang embedded di manusia dia terkenal dengan manusia itu seperti kertas putih tabula rasa nah dalam melawan tradisi rasionalisme dalam filsafat terusnya Descartes itu dia tadi yang saya katakan dia memformulasikan ide tabula rasa dimana pikiran diasumsikan layaknya kertas kosong kemudian pengalaman dia dengan hal-hal yang empiris tadi itu yang mewarnai kertas kosong jadi gak ada ide bawaan apalah itu melekat gak ada manusia itu kosong pengalaman itu yang menjadi primer bukan suatu yang bawaan nah lebih jauh John Locke itu berusaha merumuskan ya satu teori pengetahuan yang juga bercolak bercolak empiris ya jadi bagi Locke itu hadirnya ide-ide di benak itu dapat ditelusuri dari proses penginderaan terhadap dunia di luar diri kita jadi ini juga khas empirisme jadi maksudnya Tom Embers itu ingin mempertanyakan ulang kalau merasionalis kan oh kita sudah punya ide-ide kok kita sudah punya tentang etika tentang apa terus kemudian kira-kira orang-orang empiris ini termasuk John Locke itu mempertanyakan dari mana sih ide itu muncul kok kita bisa punya ide tentang baik, buruk, dan lain-lain nah kira-kira dia ingin menelusuri sebenarnya itu juga dari dari pengalaman kita dari proses penginderaan terhadap dunia di luar diri kita jadi dalam teori pengetahuan yang dikembangkan oleh John Locke itu semuanya itu dimulai dari penginderaan untuk pengalaman dilanjutkan dengan proses internal jadi kan yang di luar itu ditangkap lewat pansa indera kira-kira realitas itu ditangkap pansa indera itu kemudian di di internalisasi dalam diri nah kemudian disini menghasilkan disebut ide simplex jadi ide-ide yang simpel dan kemudian menjadi ide kompleks ide simplex ini ide simplex ini maksudnya ya misalkan kita ada buku ada lemari dan lain-lain terus kemudian ide apa namanya apa kita melihat misalkan itu ada benda satu benda dua dan benda tiga terus kemudian kita abstraksikan itu benda itu apa sih misalkan oh itu tuh yang namanya buku oh itu yang namanya meja kan sekarang dari kemiripan misalkan jadi ide bawaan menurut Locke itu pada hakikatnya adalah hasil dari proses abstraksi sehingga muncul berbagai konsep abstrak bahkan konsep manusia kemanusiaan keadilan itu sebenarnya ya itu tadinya dari ide-ide yang simpel simplex saja itu dan kemudian itu karena apa disini data itu banyak sekali ide-ide semakin banyak sehingga dia bisa di abstraksikan di kompleks jadi ini khas yang diris itu ya pengetahuan dari luar sehingga kemudian di akhirnya sampai ke konsep abstrak ini ada guyon ya jadi apa namanya ada perempuan dan laki-laki yang bilang ya saya diajari di kelas yuga itu tapi mereka mengajari untuk bagaimana menghilangkan pikiran ya tapi tidak mengajari bagaimana fungsinya kembali jadi ini sebenarnya ini guyonan tentang apa namanya bahwa nah kalau yang berus itu ya mulai dari kosong kemudian bisa diisi kembali kira-kira diisi gitu kalau ini kan dihilangkan sudah dihapus guyonan aja satu hal yang patut dicatat ini log ini membedakan antara ide dengan kualitas kualitas itu daya-daya objek yang berpengaruh pada munculnya ide dalam diri kita kualitas ini sendiri dibedakan dari dua kualitas primer atau inherent dalam objek jadi kalau kita memandang objek sesuatu di luar diri kita itu disini ada kualitas primernya kira-kira apa sih kualitas primer itu misalkan seperti keluasan gerak masa kira-kira semacam itu ini berat ya ini kok punya satu gerak tertentu begitu ya nah itu kira-kira itu yang itu namanya kualitas primer dan kualitas sekundernya tidak inherent pada diri objek jadi lebih terkait pada kenyataan subjektif misalkan ide tentang manis ini umat jadi disini log sudah membedakan bahwa sebenarnya ada yang disebut sebagai fakta dalam sains itu ada yang disebut sebagai pemaknaan misalkan daun itu hijau tapi kemudian daun itu indah itu sebenarnya sudah masuk ke apa namanya level yang kualitas sekunder karena sebenarnya itu tidak melekat pada objek itu tapi sebenarnya itu persepsi kita sendiri telah telah menganalisis nah sebagaimana Thomas Hobbes log juga menolak konsepsi moral yang berbasis a priori dan menggantinya dengan konsep moral yang berbasis a posteriori jadi kalau tadi kan disebut sebagai nafsu dan pengalahan apa ya nah kemudian kalau di log itu istilahnya rasa nikmat itu baik rasa sakit itu buruk jadi kalau sesuatu yang menimbulkan rasa nikmat itu berarti baik kalau menimbulkan rasa sakit itu berarti buruk nah kemudian kita masuk ke berikutnya jadi di empirisme Inggris ini juga walaupun semua sama-sama empiris kita bisa melihat masing-masing tokoh itu punya kehasan sendiri seperti Hobbes dengan log itu beda soal kebebasan dalam hal politik kemudian ini log dengan Berkeley ini juga gak sepakat dengan empirismennya log jadi sebenarnya ada dinamika tersendiri di dalam empirisme jadi maksudnya tadi di awal kita mengatakan ya kita perlu memahami empirisme Inggris itu lebih dari tokoh-tokohnya mulai awal tidak langsung nah gagasan log tentang idea dan pengalaman ini yang dikritisi oleh Berkeley jadi begini kalau bagi Berkeley dia mengembangkan satu jenis empirisme yang unik yaitu empirisme yang berbasis pada pengalaman di dunia batin dan bukan pengalaman berinteraksi dengan dunia indrawi kalau tadi pengalaman yang dimaksud pengalaman sini kan ada kualitas di dalam benda itu baru kemudian kita tangkap lewat misalkan panca indera lewat rata indera mata ada hidung ada telinga semacam itu jadi disitu antara pengalaman kita menyentuh misalkan benda merasakan benda kita melihat benda dengan kemudian ide itu dipisah karena kan ibaratnya kalau mata kan kita memotret dulu objek kemudian kita baru menjadi ide tentang objek jadi ada fase itunya sementara kalau bagi Berkeley itu empirisme yang lain jadi menurut dia dunia yang nyata itu dunia batin jadi dunia indrawi itu nggak ada makanya makanya bagi Berkeley idea dan pengalaman itu tidak terpisahkan karena tidak ada dunia yang mengada di luar kesadaran manusia semua itu hanya dunia batin kira-kira dunia yang dipikirkan manusia dia punya istilah yang khas itu as adversity atau being is being perceived tapi kan mungkin ada yang bertanya juga kok aneh ya jadi empirisme Berkeley itu aneh karena dia nggak meyakini dunia indrawi indrawi dia mempercayai dunia batin gitu kan tapi dia digolongkan sebagai empiris karena dia juga tidak mengakui adanya pengetahuan yang sifatnya a priori jadi bagi Berkeley pengetahuan diperoleh lewat pengalamannya di dunia batin jadi kira-kira kalau kita mimpi misalkan gitu kan itu kan nggak ada dunia empirisnya itu dunia batin jadi kalau kita mimpi misalkan gitu kita bisa mimpi dikejar-kejar singa kita bisa mimpi makan itu semuanya berbasisnya pengalaman semua cuma pengalamannya di dalam mimpi kan jadi itu empiris juga karena kita mengetahui segala sesuatu ya dari dunia batin itu bukan built-in sudah ada kita sudah tahu manis kita sudah tahu moral baik dan bukan kita lewat pengalaman kita di dunia batin nah karena pada saat yang sama dia itu menolak adanya dunia empiris maka kemudian dia juga digolongkan sebagai filosof idealis yang secara misalkan dia bisa diposisikan bertentangan dengan Thomas Hobbes yang merupakan materialis karena ini ada ini ada ini contoh ya ini film sangat berkenal Matrix ini apa namanya salah satu skin ya di film itu kan ada pemeran itu salah satu tokoh itu ya kita saya tahu bahwa ini itu semuanya gak ada realitasnya maksudnya dia di dalam dunia Matrix dunia komputer tapi dari pengalaman saya selama 9 tahun saya merasakan makanan-makanan ini ini ya lezat artinya ini gambaran untuk ide Berkeley tadi ya bahwa ini jenis empirisme yang misalkan walaupun dunia ini dia tidak meyakini adanya dunia empiris dan adanya dunia batin dunia yang di persepsi itu tapi pengalaman-pengalaman itu itu krusial tetap menjadi yang tetap menjadi yang utama dia makan daging rasanya seperti apa ya sama dengan dengan empirisme yang mempercayai dunia empiris tapi gak ada dia juga menolak pengetahuan yang sifatnya a priori itu harus dirasakan juga kita mimpi itu misalkan kalau kita mimpi kita juga tidak tahu apa namanya segala sesuatu itu seperti apa harus dirasakan dulu ya seperti sekarang misalkan juga mungkin ya ini sudah bisa di kita analogikan dengan apa yang sebut sebagai apa dunia buatan misalkan seperti metaverse itu kan kita juga gak tahu maksudnya sudah gak ada build-innya kita harus merasakan sendiri itu dalam konteks itu dia menjadi empiris karena pengetahuan apa pengetahuan kita misalkan tentang metaverse harus dirasakan itu kan bukan tiba-tiba kita sudah a priori begitu udah tahu selamnya seperti ini ya gak tahu tapi makanya dalam konteks ini Berkeley itu disebut empiris juga karena pengetahuan kita tetap datang dari pengalaman walaupun pengalaman seperti seperti orang bermimpi ini tuh rasanya gak bisa orang tiba-tiba sudah punya HPK tentang mimpi ya dia harus mengalami dulu kita kira-kira sekarang kita masuk ke David Hume yang disebut sebagai yang meradikalisasi empirisme Inggris jadi kira-kira Hume itu adalah filosof Inggris yang lahir di Edinburgh tanggal 26 April 1711 Acik Ayer ini salah satu filosof analitik itu terkenal juga Ayer ini pernah menulis biografi tentang Hume dan kemudian dia menyebutnya sebagai filosof Inggris terbesar yang pernah ada jadi ini tafsirannya Ayer ya orang bisa berdebat misalkan Mas Dimas wah gak setuju saya pemikir filosof Inggris bukan ini ya gak apa-apa tapi ini cuma jadi Hume itu sempat menulis autobiografi-nya sendiri judulnya ini my own life jadi dia punya biografi-nya tapi ini singkat sekali cuma 5 halaman jadi biasanya orang tidak tidak apa namanya untuk mengetahui sejarah kehidupannya Hume itu gak gak bisa hanya berdasar pada ini tapi ini digunakan sebagai pesandaran kira-kira apa sih yang dianggap oleh Hume itu penting dalam kehidupannya ini cuma 5 halaman dan dia tepat ditulis 4 bulan sebelum meninggal menariknya jadi kalau nulis biografi diri itu gak usah banyak ada orang yang nulis banyak banget ini cuma 5 halaman cukup lah ayahnya itu pengacara dan juga tuan tanah itu meninggal saat ia kecil ya dan dia dibesarakan oleh ibunya dengan mengandalkan aset keluarganya karena dia pelan tanah dan dia dari pengacara jadi cukup lah dan kira-kira pada awalnya Hume itu diharapkan untuk meneruskan hija ayahnya sebagai pengacara ya tapi namun saat studi di Edinburgh itu Hume banyak berkenalan dengan karya-karya Isaac Newton dan John Locke ini lagi-lagi filsafat dalam hal ini kita apa namanya kita pandang secara luas ya jadi filsafat itu mencakup ilmu alam dan ilmu sosial gitu sehingga dia waktu itu gandrung dengan Isaac Newton John Locke itu kan yang tradis yang dekat dengan ilmu alam dan studinya tersebut pada akhirnya membuatnya memiliki ketertarikan pada bidang filsafat, sastra, dan sejarah dibandingkan hukum yang menarik juga Hume sempat mencoba peruntungan di dunia bisnis namun itu tidak bertahan lama karena ia bersih tegang dengan karyawannya soal selera sastra yang disukainya jadi agak lucu juga David Hume itu jadi di ruang yang menang bisnis kok dia bersih tegang soal sastra agak lucu juga dan kemudian nggak senang tapi ya itu David Hume memang dia bidangnya kayaknya bukan itu jadi dia juga nggak terlalu tertarik nah kemudian karena ketidak cocokannya pada dunia bisnis dia menekuni dunia filsafat lagi ya dan kemudian mencoba peruntungannya dengan menerbitkan bukunya Titis ya namun bagi Hume ini dalam biografinya ya ini dia merasa karyanya itu tidak laku gitu kan dan kemudian kecewa gitu dan terhadap dunia filsafat yang digelutinya tapi Ayer dalam menulis biografinya David Hume menyatakan simpulan Hume itu keliru karena memang sih bukunya tidak terjual habis itu bukunya yang bahas soal kawasalitas tapi walaupun tidak terjual habis menurut Ayer itu karyanya mendapat perhatian dari jurnal ilmiah Inggris ataupun negara Eropa lain termasuk juga ada review yang cukup panjang jadi sebenarnya David Hume itu mungkin zaman itu pengetahuan empirisnya masih terlalu kurang gitu sehingga dia tidak bisa melihat jangkauan bukunya dalam yang luas gitu karena Hume merasa karyanya tidak laku itu alasannya karena menurut Hume di dalam autobiografinya itu karena kesalahpahaman publik dalam memahami isinya jadi mungkin dia merasa wah mungkin bukuku terlalu rumit gitu kan jadi salah paham aku bukunya tidak terkenal maka kemudian Hume itu sendiri meluncurkan pamflet jadi perusahaan-perusahaan kecil gitu yang berisi semacam klarifikasi atas karyanya tersebut nah namun sebagaimana karya tadi pamflet itu juga gagal menarik perhatian publik jadi dia memang punya fase-fase kayak gini ya jadi dia nulis autobiografi itu mungkin juga ya refleksi ya dulu saya pernah nggak terkenal gitu kan baru pada tahun 1930 pamflet tersebut kan sempat bilang pamfletnya itu ditemukan oleh Keynes ya salah satu ahli ekonomi ya dan kemudian diterbitkan dengan pengantar darinya nah dia sendiri merasa ya David Hume merasa ketika dia baru menerbitkan karyanya Issei Moral and Political itu dia mendapatkan apresiasi yang pantas dari publik kira-kira semacam itu ya kita bisa berpikir kenapa David Hume merasa kecewa dengan filsafat dan lain karena ini tapi dia sudah berpaling dari ilmu hukum dari dunia bisnis ya kalau dia nulis-nulis buku itu kira-kira dia pengen bisa kehidupannya tercukupi dari itu kalau kehidupannya nggak bisa tercukupi kan dia kecewa juga gimana ini kalau saya bisa hidup gitu kan kira-kira jadi ada alasan ekonomi juga disini nah karena bukunya ini yang kedua ini Issei Moral and Political ini laku ya Hume merasa bukunya laku ini juga berdampak pada kemampuan finansialnya nah ini tadi kan yang saya katakan dan kemudian dia juga cukup terkenal untuk kemudian ditalonkan ya untuk menduduki kursi profesor ya di bidang etik dan Penelumatical philosophy di Unitas Eddingbrook yang dulu alma maternya ya tapi nah ini yang juga menarik karena karya pertamanya itu kritis itu risalah itu Hume itu diminta mundur karena dianggap ateis jadi ada sejumlah profesor jadi dia menganggap ini berbau-bau ateis jadi nggak layak ini menjadi profesor kira-kira semacam itu jadi keadaan Inggris waktu itu berbeda dengan keadaan Perancis waktu itu Perancis kan revolusi Perancis dan kemudian ateisme jadi suatu yang dirayakan kalau di Inggris masih nggak seperti itu nah kemudian karena dituntut oleh kebutuhan finansial lagi kemudian Hume yang dianggupi untuk menjadi pengajar tutor bagi Martis of Anadyl seorang bangsawan yang eksentrik dan kemudian dia gila bukan karena diajar gila bukan dari awalnya memang sudah ada tanda-tanda sakit jiwa tapi dia bisa menjadi pengajar tutor bagi bangsawan gitu kira-kira itu ya menjadikan kebutuhan finansialnya ya terpengingkan kira-kira dan terpenuh itu cuma ngajar aja di sana ya cukup lah kira-kira untuk apa namanya hidup sehingga dia punya waktu banyak waktu luang ya kemudian dia melanjutkan menulis karyanya Inquiry yang merupakan perbaikan dari karya Pritis Inquiry itu apa namanya ini sama sebenarnya cuma ini yang kayak semacam edisi revisi gitu nah isu kausalitas yang menjadi salah satu bahasan utama dalam Pritis itu kembali diangkat dan diberikan penjelasan yang lebih detail nah satu yang mungkin dalam proses revisi ini yang berbeda ya dalam karya baru-barunya tersebut dia memasukkan kembali bab tentang Mujizat yang dulu dibuang dari karya Pritis itu ya karena Mujizat itu dia mengkritik Mujizat gitu loh maksudnya tapi walaupun sudah dibuang tapi ternyata dia pun masih dianggap ateis gitu nah sekarang mungkin karena ya udahlah karena saya sudah kadung dianggap ateis yang sekalian saya masukkan aja ini kritik terhadap Mujizat kalau ini sekaligus menandai babak baru dalam karya intelektual yang menjadi lebih matang dan ini menurut dia sendiri ya jadi yang dia mengatakan pas se-imager dan matang ini menurut dia sendiri salah satu perubahan yang nampak dari karya intelektualnya tersebut adalah keberanianya menuliskan nama Asi nah dulu nah ini juga tadi saya belum ngaporkan karangan-karangan yang lama itu dia kadang-kadang pakai nama pena gitu kan kalau sampai sekarang pun juga masih ya masih terkenal ya ada orang yang menulis itu dengan nama pena kalau sekarang pas matang itu ditandai dengan dia dia kan nulisnya nama asli kan gitu gak berani kan kira-kira yang dimulai dari karya yang terbit pada 1748 bersamaan dengan inquiry itu nah ini sebenarnya saya ambil dari tulisannya bagi argiman kalau tentang tulisannya modern ini jadi apa sih yang khas dari Hume itu jadi kira-kira ada empat kritik yang dilansarkan Hume itu yang pertama adalah kritik terhadap rasionalitas yang sebagaimana para empiris lainnya dia pasti menolak a priori jadi pengetahuan itu gak ada built-in gitu ya tapi dia juga mengkritik empirisme jadi penolaan terhadap ide substansi jadi empirisme yang dulu itu kira-kira bagi Hume itu masih menganggap diri itu ada kira-kira semacam itu diri aku nah itu ada aku yang berpikir aku yang ikut Zoom ini gitu kan itu bagi Hume gak ada aku itu gak ada kira-kira semacam itu jadi agak aneh gitu maksudnya dia meradikalisasi itu itu dan dia juga mengkritik superstition jadi kayak tahayul-tahayul dia akan terpengaruh oleh ilmu-ilmu alam jadi dia mengatakan ilmu alam itu menyinggarkan mitos kita kira-kira gitu ya kita masuk ke dalam rasionalisme rasionalitas kita kira-kira di masyarakat ini gambaran tentang meja bundar ya ini di Perancis jadi disini ada tokoh-tokoh revolusioner Perancis seperti Giderot ada Hulbah ada dan lainan Hume itu pernah diundang dan kemudian nah disini katanya Hume itu bilang begini uh saya baru kali ini duduk semeja dengan ateis sebelumnya saya gak pernah apa namanya duduk semeja dengan orang yang berani ngaku ateis jadi dia salah satu dia ke Eropa itu dia mungkin jadi semakin berani ya itu dia punya teman-teman dari Perancis kalau di Inggris lebih tepat ya ini Hume tadi jadi ini salah satu kata-katanya jadi kira-kira ini Hume an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject jadi misinya David Hume ini dia mengatakan itu adalah untuk mengintrodusir untuk memasukkan atau menjadikan experimental method of reasoning itu sebagai basis untuk mengkaji moral subject jadi kira-kira kalau David Hume itu membagi filsafat itu sebagai begini ya natural philosophy itu kira-kira ilmu alam kira-kira semacamnya jadi filsafat itu dalam arti luas ya ilmu alam masih masuk dan moral philosophy sebenarnya itu ilmu sosial ya science of human dan science of human itu bisa dibagi dua aspek-aspek yang sangat filosofis disini ada philosophical core dengan social science dan humanities yang lebih general ya kira-kira jadi kalau disini kan sudah pakai experimental method kira-kira Hume itu ingin menjadikan bagian moral philosophy itu fondasinya harus experimental jadi semacamnya jadi mirip juga dengan Hobbes ya jadi dia sangat berambis ini maksudnya nah moral philosophy tadi kan science of human jadi philosophical core ini misalkan theory of knowledge, metaphysica, etic, dan philosophy of religion itu semuanya harus dipahami ulang berdasarkan model metode eksperimental ya kira-kira semacamnya maksud disini di social science and humanities ada psikologi ilmu politik, sosiologi, ekonomik, dan estetika makanya gak heran Hume itu karya-karyanya juga punya karya tentang sejarah misalkan sejarah misalkan sejarah Inggris gitu kan ini kan masuk ke ini ya soal-soal apa science of human dalam arti yang sejarah ya social science dan humanities itu gitu dia juga mengarang esai-esai tentang politik, tentang literary, tentang sastraan, itu juga masuk ke humanities tapi dia juga punya yang core ini tadi apa sih teori knowledge, metaphysic, etic itu untuk merumuskan ulang jadi kira-kira semacam itu nah disini kita masuk ke ini jadi tadi ya Hume mengatakan ini untuk mengintrodusir metode eksperimental ya jadi tujuannya itu apa sih dia masukkan experimental method untuk menemukan hukum kausalitas jadi ini yang agak menarik ya Hume itu nanti di kesimpulannya dia itu akan mengkritik kausalitas tapi sebenarnya seluruh proyeknya Hume itu sebenarnya untuk menemukan hukum kausalitas agak lucu karena eksperimental kan bisa tahu ini dari mana munculnya karena sebenarnya orang empiris kan ingin mengetahui misalkan ide itu munculnya dari mana ide yang diotasi tentang kemanusiaan apa justis itu itu dari mana munculnya itu kan harus ada kausalitasnya itu kan kausalitas jadi sebenarnya seluruh proyeknya Hume itu sebenarnya adalah ingin menemukan kausalitas tapi nanti kemudian dia akhirnya mengkritik itu sendiri jadi basisnya adalah observation dan experience jadi pengalaman dan observasi bukan berbasis pada rational insight jadi perenungan rasional enggak lah untuk tujuan itu apa kita mengetahui esensi dari benda dari realitas gitu kan apa sih esensinya gitu kan jadi disini dia menegaskan tentang model induksinya jadi pengetahuan itu dimulai dengan mengobservasi dari yang apa namanya peristiwa-peristiwa yang sifatnya partikular kemudian kenapa sih peristiwa itu terjadi terus kemudian ini apa namanya mengabstraksikannya lebih tinggi lagi untuk mencari yang more general causal law gitu kan jadi impian itu disini menjelaskan semua efek semua apa namanya semua hal itu tadi misalnya termasuk kok bisa kita ya sampai pada ide tentang diri tentang justice itu dari mana ya itu dari simple dan fewest causes ini sangat dari yang paling simple itu apa sih karena itu kan mesti dari dari hal yang empiris itu apa kenapa kita harus sampai ke hal yang mungkin sudah sangat abstrak sangat komplis dari mana itu mesti dari hal yang sangat simple dari kaos yang di luar diri kita nah ini kira-kira fase apa ini ini inquiry jadi treatise itu treatise of human nature judul menganggapnya tahun 1739 inquiry tentang moral dan lain-lain itu 40 iseh itu 741 inquiry concerning human understanding jadi sebenarnya proyeknya yun itu sangat epistemologi dalam sangat epistemologis jadi bagaimana kita tahu tentang sesuatu ini kan apa namanya apa namanya apa namanya isu epistemologis bagaimana kita bisa tahu dan bagaimana kita bisa yakin tentang pengetahuan itu ini epistemologi sekali dan epistemologi yun itu dibasiskan pada empirisme kira-kira itu apa namanya itu 1348 nah ini tadi jadi ada dua pertanyaan penting di dalam penemanya yang ingin dipecahkan oleh Hume tentang kausalitas itu bagaimana how do human being come to have an idea of causation bagaimana tiba-tiba manusia punya ide tentang hukum sebat-akibat itu kan di level ide nah itu tadi kalau kaum empiris kan mengatakan nggak mungkin itu ide itu bahwa anti-pocok kita sudah ada nempel kita bisa memang sudah built-in kita bisa mengetahui kalau soal lain enggak itu mesti ada dari luar dari pengalaman maka dilanjutkan dengan pertanyaan kedua how do human being come to be able to infer effect from cause and cause from effect kok gimana ya caranya manusia itu bisa mengelakukan inferensi apa namanya akibat dari sebab atau sebab dari akibat jadi bagaimana bagaimana manusia itu bisa sampai pada situ maksudnya bagaimana inferensi itu bisa dilakukan di level empiris jadi jadi pertanyaan kedua itu lebih penting daripada pertanyaan pertama karena kalau pertanyaan pertama kan kalau jawabannya kaum rasionalis apa rasionalis maka ya kalau yang ini enggak ini harus apa diteliti sampai ke level apa penyebab manusia bisa sampai pada ide itu kan maksudnya disini the capacity to make causal inference does not originate in reason ya kan atau a priori tapi bagaimana di dalam experience of repeat regular sequence of event effect jadi ini hipotesisnya ini jadi bukan di akal bukan disini sudah built in gitu kan tapi dari dari kita itu melihat event secara regular jadi kita kemudian apa namanya event kemudian kok regular kemudian kita tetapkan apa namanya mengimajinasikan tentang adanya keterkaitan kira-kira kan jadi misalkan begini manusia itu sifatnya itu dalam empiris itu seperti detektif gitu jadi misalkan kalau kita melihat disini ada genangan-genangan air itu dari mana ya kok muncul semacam itu tahu dia kira-kira mencari penyebabnya ini genangannya dari mana misalkan dia melihat apa namanya oh sebelumnya turun hujan makanya setelah itu basah itu apa airnya ada genangan air dia terus maksudnya melihat event itu berulang-ulang kali kira-kira jadi kemudian dia menetapkan oh berarti ini ada genangan air itu karena hujan gitu kan tapi Hume kan mengatakan sebentar apa selalu begitu gimana kok genangan air itu karena ada pebocoran pipa misalkan nah kira-kira kira-kira semacam itu jadi idinya Hume semacam itu tapi ada intinya apa namanya manusia itu perusahaan lu menginferensi jadi tidak bisa melihat langsung tapi bagi Hume itu sebenarnya manusia itu ini dari mana kemudian dia melihat ini biasanya kalau hujan itu membasah oh berarti kemudian dia apa namanya muncul berarti hujan adalah apa namanya sebab yang menyebabkan yang punya efek apa jalanan menjadi basah kita kan juga punya apa terbuka ke ruang kemungkinan untuk apa namanya tidak hanya hujan misalkan oh pipanya bocor gitu kan lagi malam misalkan gitu kan apa namanya airnya ada genangan air gitu kira-kira modelnya semacam ini jadi melalui proses investigasi detektif kira-kira ini dienquiry jadi kira-kira pengetahuan tentang diri manusia jadi memang Hume itu sangat epistemologis jadi bagaimana manusia itu tahu bagaimana kita bisa memvalidasi pengetahuan ini jadi teorinya memang sangat sangat ke arah situ ya jadi makanya agak rumitnya disitu jadi kira-kira pertama kali itu bagaimana kita bisa punya pengetahuan pengetahuan tentang termasuk tadi pengetahuan tentang kausalitas bahwa hujan itu yang menyebabkan basah gitu kan kita mulai dari dunia empiris kemudian masuk lewat impression atau feeling dan kemudian ini konsepnya sebagaimana empiris yang lain seperti log gitu jadi disini ide-nya yang simple hingga kompleks impression gitu kan impresi-impresi tadi dari berbagai macam kita foto itu ada ribuan kemudian ribuan ini masuk ke dalam apa namanya diolah menjadi idea atau reasoning dan kemudian dari apa namanya ide dan ide atau reasoning yang kompleks tadi yang membentuk membentuk pikiran kita itu kemudian yang melahirkan apa ya namanya melahirkan kemampuan kita untuk melakukan apa yang namanya ini apa namanya kita bisa melakukan pemilah-pemilahan melihat kedekatannya dan juga termasuk sebab-akibat nah disini satu hal yang saya garis bawah jadi menurut Hume ide tentang diri maksudnya aku manusia aku yang bisa berpikir itu sebenarnya nggak ada sebenarnya manusia itu lebih kepada bundle of perception jadi menurut dia itu jadi mungkin mirip seperti gini loh kalau data kalau data itu kompleks gitu lah semakin mungkin data jadi semakin data semakin kompleks itu apa namanya ya dia itu kumpulan dari persepsi 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 jadi 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 kira-kira sebenarnya diri yang apa dalam arti yang apa transcendental begitu selain dari yang apa ditangkap lewat impresi-impresi itu nggak ada begini itu hanya proses saja jadi kemudian kita ini 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 dan setiap orang kan punya impresi yang berbeda-beda maksudnya dari apa namanya dari pengalaman dia diproses itu kemudian dia lah menjadikan aku ini sepertinya adalah radikal ya karena sebelumnya masih lihat ini adanya diri yang bisa apa namanya bukan kumpulan dari bundle of perception tapi ada diri yang mengatasi itu semacam itu mungkin kalau dalam bahasa yang lebih metafisik ya ada jiwa itu nggak 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 sampai ke situ itu sebenarnya semacam kayak bundle of perception saja manusia itu itu hanya kumpulan saja kita berbagai macam apa persepsi kita olah kita semakin lama semakin semakin kompleks semakin itu sehingga membentuk aku jadi aku pun terbentuk dari apa namanya dari empirical world jadi bukan hanya human knowledge jadi sebenarnya human itu pun sebenarnya adalah hasil dari apa namanya hasil dari pengalaman interaksi kita dengan luar kita di human semacam itu nah disini ide-ide yang masuk tadi semuanya berdasarkan dari pengalaman empiris tadi disini ada ide tentang pada kemudian bagi kata bundle of perception dia entah bagaimana disitu tuh dia bisa akhirnya memisah-misahkan misalkan ada prinsip pemiripan terus terkata sebagian akibatnya maksudnya bagaimana ini saya jelaskan pakai contoh misalkan kan di dunia apa namanya di dunia kita melihat berbagai macam binatang-binatang ini banyak sekali dan ini gak ada label-labelnya tapi kemudian ketika di apa namanya dimasukkan ke dalam pikiran kemudian pikiran lu punya apa namanya kemampuan untuk melakukan misalkan apa namanya klasifikasi jadi kemiripan yang mana sih ini binatang-binatang ini kok banyak sekali ya ada yang mirip-mirip gak ya oh ternyata ini misalkan ini kan klasifikasi misalkan berdasarkan darah panas atau darah darah dingin darah dingin ini apa aja ya yang masuk dalam kategorisasi jadi ini sebenarnya di MBR itu gak ada kategorisasi kategorisasi ini 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 ketika di abstaksikan sendiri mungkin mulai membagi-bagi misalkan ada oh ada hewan itu sudah panas sudah dingin ini punya kaki gak punya kaki jadi ini mulai mengklasifikasikan ya klasifikasikan banyak macam-macamnya misalkan ini ini yang disebut sebagai juga mungkin bisa gambar tentang bundle of perception itu kira-kira begini jadi ada data terus kemudian ini ini kira-kira ini animal apakah dia bisa bergerak? bisa kemudian cabangannya ada lagi apakah dia bisa punya kulit? ada kalau ada masuk mana? tanaman? apakah punya akar atau tidak? atau tidak? atau iya? kemudian semacam-macamnya yang disebut sebagai bundle of perception itu kan data masuk banyak sekali terus kemudian diklasifikasikan jadi kemampuan kita bahkan mengklasifikasikan dari yang simple sampai yang rumit dan kemudian film agak meloncat dengan mengatakan kita kita itu sendiri manusia yang sebut manusia aku sebaliknya juga pelajar itu dari sini dari kemampuan ini yang menyerap dari dunia luar kemudian dia mulai membagi-bagi dan kemudian kalau dalam membagiannya ini kan tanaman hewan kemudian kan dia misalkan bercermin dia melihat orang kemudian ini yang namanya manusia jadi itu juga apa namanya itu hasil dari pengetahuan yang dari semua bukan ada built-in nah kritik terjeb kausalitasnya itu seperti ini sebenarnya semua itu adalah dia itu membangun teori itu dasar-dasar kausalitas tapi begini kausalitas kan tadi diartikan sebagai sebuah akibat bahwa benda itu memiliki properti yang bisa memberikan efek pada benda lainnya nah bagi Hume kalau kita melakukan penelahan secara empiris kita gak akan bisa sampai pada kesimpulan yang pasti memastikan adanya semacam itu jadi kan di di apa namanya di di akal tadi ada prinsip ya kemiripan kidekatan seperti dan akibat nah ini termasuk juga cause and effect tadi ini kan tadi seperti apa namanya dijelaskan di awal Hume dan yang lain itu percaya bahwa ide-ide semacam ini bagaimana prinsip-prinsip ini kan terbentuk tidak tidak langsung begitu tapi melalui proses tadi penyerapan terus kemudian makin kompleks jadi ibaratnya semacam ini ya apa namanya semacam evolusi pikiran manusia itu kan sederhana kemudian pemikirannya makin-makin kompleks makin dewasa jadi sebenarnya berarti dia dapat ditarik lebih jauh ya ini termasuk cause dan effect ini sebenarnya ciptaan dari manusia yang melakukan apa namanya pengalaman apa namanya empirisnya dunia jadi kira-kira itu cause dan effect itu dilihat dari ketika manusia melihat event jadi misalkan ada apa namanya air di di mana di apa jalan gitu kan ada genangan air nah kemudian dia melihat regularitas ternyata karena habis hujan itu kok pasti ada genangan air di jalan berarti kemudian disini manusia itu membuat prinsip custom jadi apa namanya kebiasaan jadi kayaknya memang kalau hujan pasti akan basah jadi kira-kira begitu hanya bisa begitu kira-kira begitu nah kemudian ini dilanjutkan lagi dengan manusia itu berfikir tentang ekspektasi berarti nanti kalau ada hujan di masa datang pasti basah kira-kira kan begitu kita ekspektasi namanya tapi bagi Hume itu enggak mesti gitu itu hanya ekspektasi saja kan kita juga bagi Hume itu regularity of event itu karena ya kita mengamati itu ada polanya terus-menerus semacam itu tapi bagi Hume apa yang membuat kita yakin bahwa nanti di masa depan misalkan itu akan selalu seperti itu Hume itu sebenarnya dalam konteks ini dia ingin membuka peluang jangan-jangan ada yang event itu yang kita kira selalu seperti itu enggak gitu karena itu kan cuman basisnya kan induksi ya induksi itu kita melihat ini begini ini begini kalau misalnya begini paling gampang kalau air tadi kurang gampang misalkan kalau kita melihat misalkan donat itu manis gitu kan rasanya gitu ya tapi apa mungkin donat itu selalu manis jangan-jangan bisa ada dan mungkin sudah ada orang yang bikin donat itu rasanya asin gitu ya kan bisa saja gitu kan jadi maksudnya Hume itu disitu gitu jadi custom itu membuat karena event itu seperti itu jalannya yang kita lihat gitu jadi kita apa namanya kemudian menyimpulkan di benak kita di otak kita kemudian itulah kebiasaan kebiasaan dan akan terjadi terus-menerus jadi itu itu sebenarnya itu benar-benar akan terjadi itu kan itu kan hanya di level manusia saja itu ekspektasinya manusia tapi kan realitas nggak seperti itu tapi misalkan donat rasanya asin misalnya nggak bisa saja nah dari regular event kemudian ada custom tadi kebiasaan adat istilahnya adatnya kayak gitu ya kan itu kemudian kita selalu akan berekspektasi untuk selalu seperti itu nah kemudian sinilah yang disebut Hume sebagai bahwa akal atau reason itu sebenarnya adalah slave of passion jadi akal itu sebenarnya adalah apa namanya budak dari passion jadi hasrat hasrat itu maksudnya hasrat ini hasrat untuk mengekspektasi hasrat untuk kan saya selama ini melihatnya ya begini ini terkait ini masa nah kan begitu jadi otak itu disini sebenarnya didisiplinkan oleh apa ya event yang kita lihat di luar gitu kan inilah yang yang keciri khas dari hampir semacam itu jadi semua itu harus berdasar dari luar kemudian otak itu sebenarnya reason itu sebenarnya ya yang dipandang oleh apa dipandang oleh rasionalisme itu kalau itu dasar itu enggak itu lebih apa namanya lebih dasar passion ya nah disini ini karena apa akal dibiasakan tadi untuk meyakini adanya ekspektasi ya itu pasti nanti akan terjadi semacam itu maka kemudian dia meyakini adanya uniformity principle jadi di setiap tempat dan setiap waktu itu pasti begitu ibaratnya donat itu ya manis terus dia membayangkan di semua zaman di semua tempat di semua waktu ya mesti begitu tapi bagi yang kan apa ya begitu enggak kan mungkin aja atau mungkin apa ya namanya enggak tahu juga misalkan nasi di masa depan kan nasi yang pastanya tawar ya nasi rasanya menjadi pahit begitu karena apa itu enggak tahu kan misalkan modifikasi genetika apa-apa jadi disini dia sedang mengerti dua hal problem of deductive deductive kan sudah meyakini prinsip-prinsip yang universal ini pasti begini ini kan dari mana kalau 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 menurut apa itu namanya ini apa hanya hanya karena kebiasaan kan kebiasaan enggak bisa ditetapkan kepepastian kalau deductive kan pasti misalkan semua manusia pasti mati itu berarti kan begitu apa Hume adalah manusia maka manusia apakah Hume mati kita kira deductive reasoning kan basisnya begitu misalkan donat itu donat itu pasti manis Pak Budi bikin donat maka donatnya pasti manis kan enggak bisa juga tapi disini juga dia mengerti inductive reasoning induktif kan tadi induktif itu modelnya penelitian kuantitatif jadi apa yang sebut sebagai sampel dan populasi kira-kira sampel itu sudah pasti merepresentasikan populasi ya kan jadi kalau kita sudah yakin dengan metode apa sampling dengan metode itu pasti sudah merepresentasikan populasi bagi Hume enggak lah dari mana apa itu sudah pasti begitu itu jadi kira-kira itu Hume sudah mengkritik logika induktif ini siapa yang begitu itu kira-kira sampel ini maksudnya apakah seperti itu apakah di semua tempat seperti itu apakah di semua waktu seperti itu kalau di sampel enggak ada time maksudnya seperti itu jadi dua-duanya dia kritik dari deduktif dan induktif dan induktif ini sebenarnya khas di ilmu alam jadi disinilah dia apa memulai dari kritik apa memulai dari apa yang namanya ingin menjadikan eksperimental sebagai basis dan kemudian tapi dengan eksperimental itu sendiri dia justru ragu terhadap kausalitas karena kita kan hanya melihat itu hanya regularitas saja kita juga enggak tahu kita hanya berekspektasi semua itu akan selalu begitu kalau enggak begitu itu gimana jadi kira-kira ada keraguan disitu nah ini ternyata Hume itu ada ini ada quote nya jadi dia sudah sudah mendahului dari siapa itu Karl Popper jadi sebanyak apapun observasi tentang apa namanya angsa putih ya kan bukan di inferensi kita ada angsa putih angsa putih berarti kita berekspektasi nanti kalau kita menemukan angsa pasti putih kan gitu jadi sampel itu sudah merepresentasikan populasi tapi Hume kan punya ruang untuk sceptis gitu siapa ya dalam setiap waktu dan setiap tempat angsa itu pasti putih kalau satu saja angsa hitam bisa dimunculkan dalam observasi maka sudah bilang nah ini dalam konteks ini kan sebenarnya dia mendahului apa Karl Popper disini mengfalsifikasi jadi ide sebagaimana ide korsalitas itu dia menjadikan contoh misalkan tentang semacam ini jadi cara berpikir kita itu kadang-kadang sudah terlalu ini apa namanya berbasis pada apa namanya ada itu pasti dalam hal kausalitas atau kita bisa perluas dalam hal apapun begitu kan jadi begitu tapi bagi Hume ini kan konsekuensi dia menolak yang apa namanya pemastian bahwa ekspektasi itu pasti terjadi nggak pasti misalkan kita bisa melihat pernah ada yang sangsa putih banyak seribu misalkan kita bisa menemukan satu juta tapi satu saja berarti nggak semuanya begitu ini contoh yang lain kalau salah satu kartun yang mungkin terkenal juga di Indonesia dari Malaysia Ipin Ipin itu kan disini ini cerita jadi si 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 dia itu punya kebiasaan bohong apakah dia pasti bohong kalau ekspektasinya Upin Ipin berekspektasi di masa depan dia bohong tapi ternyata pada satu saat dia berkata sujur dia waktu itu kan bohong bahwa ada serigala tapi pada satu saat dia benar-benar bertemu serigala tapi kan ekspektasi ekspektasi dari Upin Ipin karena itu sudah reguler kok dia bohong-bohong terus dia mesti bohong ternyata bener jadi jadi disini kepastian itu jadi itu lah ini merlihatkan bahwa nalar kita itu kadang-kadang itu dipengaruhi oleh custom dan kemudian dia selalu berekspektasi pasti padahal itu nggak masti bagi Ipin jadi dia membuka dalam arti dia skeptisisme terhadap kausalitas itu dalam arti dia membuka ruang sebenarnya untuk kemungkinan yang lain jadi sepertinya misalkan contoh-contoh lain misalkan kita membangun apa namanya kita melihat gedung-gedung tinggi dan lain kan kemudian kita mesti membayangkan ini pasti ada arsitek yang membangunnya gitu kan ini misalkan ini saya lupa ini salah satu arsitek apa namanya terkenal di abad 20 dia menghasilkan perusahaan tapi misalkan dalam peradaban-peradaban lain itu misalkan si Rudolfski ya dia punya buku terkenal jadi arsitektur jadi tinggal bangunan-bangunan yang punya semacam itu ternyata enggak bukan dihasilkan arsitek bukan maksudnya enggak ada orang yang bangun ya tapi maksudnya definisi bangunan-bangunan yang canggih itu arsitektur tidak dia menemukan di berbagai belahan dunia lain itu tidak butuh arsitek jadi ya gitu enggak jadi selama ini misalkan orang membayangkan itu arsitek adalah orang yang bertanggung jawab atau apa apa sebab dari munculnya bangunan-bangunan rata Rudolfski menjelaskan enggak 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 jadi ini juga ada nuansa ininya juga sebenarnya nuansa yumean juga disini misalkan juga gini kita selalu ber apa namanya membayangkan hujan itu selalu akan menyuburkan tanaman termasuk hujan itu ya ya mungkin anak-anak bisa bermain dalam hujan ini kan satu apa satu apa namanya satu penyimpulan di nalar kita karena kita mengalaminya terus-menerus begitu eventnya terus-menerus begitu sehingga otak kita dipaksa untuk berpikir ya pasti ekspektasi kita tanaman apa hujan pasti menyeburkan tanah hujan pasti ngalah bisa anak-anak bermain tapi misalkan di Eropa itu ada yang sebut sebagai hujan asam ya kan kalau dalam hium tadi ini berarti terkait dengan waktu dan tempat jadi waktu tertentu di Eropa itu muncul hujan asam jadi bukan bukan justru menyeburkan tanaman tanamannya pada mati tapi hujan juga tapi hujannya lain dampaknya gitu kan kemudian juga apa membahayakan juga pada misalkan bangunan-bangunan keropos gitu kan makin lama makin aus gitu kena hujan asam gitu kan jadi jadi apa namanya disini kita melihat bahwa hium itu juga agak betulnya bahwa ya mungkin harus lebih apa ya namanya berpikir lagi ya tentang apa namanya apa namanya kita selalu menjadikan custom atau adat itu sebagai yang ngutelak begitu maka ada ruang-ruang nah ini contoh yang dijelaskan oleh Budi Arjiman Budi Arjiman itu dalam bukunya ini sebenarnya dia ingin Budi Arjiman itu ingin jelaskan ide Yahyum itu sebenarnya jangan terlalu dimaknai negatif lah kira-kira jadi ini terkait dengan mitos ya tapi kan kritik Yahyum ada empat ya tentang kritik agama kritik empirisme kritik rasionalisme dan kritik mitos jadi kira-kira contohnya Budi Arjiman itu begini ada keyakinan atau mitos mungkin di sebagian wilayah mungkin juga di Indonesia itu kalau ada burung migran itu kok bayinya kok pada lahir ya nah kemudian lalu dihubungkan secara kausal bahwa ternyata burung migran itu berarti apa namanya apa namanya berimplikasi menghasilkan efek bayi-bayi itu banyak lahir ya kan kan ada eventnya jadi setiap kenapa kok setiap kita saksikan ada burung migran kok jadi ada anak lahir tapi kalau kata Budi Arjiman kalau kita menggunakan Hium kita paham itu kan itu kan apa namanya apa namanya penyimpulan yang sebenarnya hanya apa namanya hanya berdasarkan pada adat saat itu nggak ada hubungannya ini dalam konteks ini sebenarnya nggak ada kausalitas dalam tapi mempertanyakan itu apa benar ada hubungannya semacam itu nah ini kita melangkah lebih jauh apakah sebenarnya Hium itu menolak kausalitas tadi kan dijelaskan lebih kepada dia itu berusaha untuk meneliti soal epistemologi dan kemudian dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kausalitas itu dipertanyakan karena itu sebenarnya ya cuma kita merangkai-rangkai apa event-event yang kemudian kok terjadi secara reguler gitu kelihatannya kok ini ini mengaruhi ini ini mengaruhi ini sehingga kita menetapkan kepastian bahwa itu pasti ini dan kemudian ini pasti mempengaruhi itu hanya level fenomena yang kita lihat jadi disini ada dua hal ini David James sendiri mendefinisikan apa sih sebenarnya kausal itu kausal powernya satu kuatan kausal itu jadi definisi pertama jadi ada dua definisi definisi sebenarnya ada definisi yang lain tapi ini saya mengikutkan dua definisi semuanya dibuat jadi yang pertama a cause is an object followed by another and where all the object similar to the first are followed by object similar to the second jadi ini di level yang objective ya di level empiris itu cause itu satu objek yang kemudian diikuti dengan yang lain gimana jadi ini ini event kemudian ada all the object similar to the first jadi kita melihat objek kemudian diikuti yang lain dan kemudian ini kok terjadi juga yang event yang apa namanya yang mirip dengan itu jadi ini adalah suatu event yang berulang kita melihat ulang-ulang berulang-ulang kalau misalkan ada kalau kita lihat ada bola priang ada katanya pecah kok begitu juga ya ada bola dilempar pecah berarti bola event-event itu jadi bola itu punya kekuatan untuk memecahkan kaca kira-kira kira-kira nah disini ada juga subjective side ini definisi yang terkait dengan ide ini kita penyimpulan kita cause is an object followed by another and whose appearance jadi apa yang nampak itu always convey the thought to the other jadi ini penyimpulan tentang satu event yang berulang jadi kira-kira nah gini jadi observer itu manusia itu mengasumsikan bahwa objek atau event itu itu apa-apa menjadi penyebab dari objek atau event yang setelahnya jadi bola dilempar kaca pecah jadi bola punya satu proper piece yang memungkinkan kaca itu pecah karena kita melihatnya terus-menerus begitu di level yang apa namanya apa namanya disini kan terkait dengan regularitas tapi disini Hume menggunakan kata appearance yang kita lihat perang jadi ini lebih jauh lagi jadi tidak hanya soal sekuensi kita lihat-lihat terus-terus begitu tapi disini kita melihat kelihatannya itu memang punya kekuatan untuk mempengaruhi yang lain tapi dia mengatakan hanya appearance saja ya kemudian disini dia mengatakan bahwa kausal power itu adalah kualitas yang mencari efek dengan kualitas dan mempengaruhi yang menjadi konsekuensi yang tidak terlalu jadi jadi berarti kan appearance kita memang melihat itu ada 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 bola itu punya punya sifat-sifat mungkin kekerasan atau yang lain sehingga mungkin kacanya sudah pecah kalau bolanya tidak terlalu kuat kacanya tidak pecah dengan dilempar-lemparu ini atau kacanya juga kuat misalkan itu tapi apa namanya ada kualitas jadi ibaratnya itu jadi benda itu punya kualitas yang membuat dia bisa menghasilkan efek nah tapi bagi Hume itu kan hanya di level yang yang appearance yang nampak jadi sebenarnya di sini Hume di level venor di level empiris yang fenomenal kita bisa melihat adanya satu event yang berulang yang mungkin kita definisikan tadi sebagai pasti akan berulang kembali tapi dan kita melihat menyimpulkan bahwa ada sesuatu kekuatan ada sesuatu properti ada sesuatu sifat yang membuat satu benda itu bisa mempengaruhi yang lain tapi itu hanya di level yang nampak nah kemudian Hume itu menggunakan kasus begini tapi apakah itu memang benar memang benar-benar seperti itu kira-kira semacam itu bagi Hume itu sebenarnya kalau kita dia menggunakan contoh yang agak menarik tentang otak dan organ tubuh pikiran pikiran dan tubuh body mind itu salah satu persoalan gilisafat yang sampai sekarang masih dibicarakan bagaimana sih pikiran itu bisa berhubungan dengan tubuh kalau kita bisa secara fenomenal kita bisa tahu kalau ini kalau saya berpikir tangan gerak kan ini tangan saya gerak tapi sebenarnya yang hakikatnya itu bagaimana sebenarnya hubungan ini sebenarnya apa sebenarnya ada hubungan atau tidak kita nggak tahu jadi di sini sebenarnya Hume sudah membuka jalan bagi Immanuel Kant Immanuel Kant menyimpulkan ada fenomena dan nomena Hume itu sebenarnya sama Hume mengatakan bahwa kausalitas itu sebenarnya nggak meyakinkan karena kan kita hanya melihat di level fenomena taunya kita di level nomena bagaimana apa benar memang ada gula itu yang benar-benar punya kekuatan untuk memecahkan kaca ya kita hanya bisa melihat ya kayaknya begitu sih kalau di level fenomena tapi nomenanya loh benar kita nggak tahu jadi sebenarnya di sini Hume itu secara epistemologis maka menyimpulkan kausalitas itu tidak bisa diketapkan karena kita nggak bisa meyakinkan kita nggak bisa masuk ke level nomena sebenarnya seperti itu tapi dia nggak menggunakan istilah fenomena-nomena ya jadi sebagaimana kita tidak bisa menetapkan kepastian hubungan antara pikiran dan anggota tubuh kita juga nggak bisa menetapkan pada entitas yang lain apakah benar hujan punya properti yang menyebabkan basah nggak tahu tapi kalau nampaknya iya dia meyakini itu jadi di sini sebenarnya dia sampai pada kalau mau di kalau saya kasih label ya dia agnostik jadi maksudnya saya tidak bisa menyimpulkan ya atau tidak tapi kalau di level fenomena kayaknya iya tapi nggak meyakinkan dari mana kita bisa tahu memang seperti itu nah makanya di sini saya mulai dari Hume kemudian ke Ghazali karena kenapa Hume itu sampai pada kesimpulan yang kita tidak tahu ke level yang fenomena itu seperti apa apa bener ada kausalitas atau tidak tapi kalau dari level fenomena atau dari epistemologis apakah kita benar-benar yakin apa kausalitas itu benar-benar ada dari dari apa pengetahuan kita sendiri yang kita apa kita inferensi dari apa empiris yang kita hanya ternyata bisa menangkapnya dari level fenomena enggak gitu kita nggak meyakinkan nah kemudian kalau Al-Ghazali dan ini sebenarnya adalah tradisi lainnya namanya okasionalisme ada Marle Branghe ada Kordemoy ini justru masuk ke dalam level yang bukan epistemologis tapi ontologis jadi dia ingin pertanyaan bener nggak sih ada apa namanya kausalitas jadi kira-kira kalangan pemikiran ini secara ontologis akan menolak kausalitas jadi kausalitas dalam artis ini ada apakah benda itu bisa punya kekuatan independen untuk mengaruhi yang lain atau kalau dalam bahasa apa yang namanya yang Thomas Aquinas itu apakah ada secondary cause itu kira-kira mereka akan menolak yang tadi menyebabkan saya masuk dari Jung dulu karena Jung itu epistemologis menolak kritiknya terhadap kausalitas bukan ontologis sebenarnya karena ontologis kan dia nggak bisa memastikan gimana ya karena kita hanya di level fenomena karena Al-Ghazali dia sebenarnya ingin masuk ke level fenomena gitu apa bener ada bener atau tidak karena tradisi Al-Ghazali tradisi apa namanya filsafat abad pertengahan itu tidak hanya berbasis pada rasionalitas tapi berbasis pada tradisi yang lebih apa intuitif ya pengetahuan yang apa namanya iluminasi makanya sedikit tentang Al-Ghazali dan tradisi filsafat Islam jadi filsafat Islam itu di era abad pertengahan kira-kira bisa dibagi menjadi dua tradisi besar ya apa yang disebut sebagai paripatetik tradisi paripatetik tradisi paripatetik atau tradisi aristotelian seperti namanya tapi tradisi paripatetik itu masih bisa dibagi lagi jadi dua ada yang disebut sebagai Neoplatonis philosopher dan Andalus atau Cordoba atau Spanyol seperti Nurus kalau Neoplatonis itu seperti Nah ada juga non-paripatetik non-paripatetik ini ada ada tradisi iluminasi tradisi sufi dan tradisi filsafat transcendence Al-Ghazali itu menarik Al-Ghazali sebenarnya bukan filosof ya maksudnya dalam arti yang dia teolog filosof juga sudah dikatakan filosof tapi dia punya kecandungan juga sebagai teolog Al-Ghazali itu yang menarik dia itu dia itu adalah kritikus filsafat peripatetik jadi kalau tadi Hume itu tradisi kausalitas kritik kausalitas itu muncul sebagai reaksi atas rasionalisme kalau Al-Ghazali kritik terhadap kausalitas yang sifatnya ontologis ini adalah kritik terhadap tradisi paripatetik nah Al-Ghazali ini sebenarnya jelengan kritik yang terhadap paripatetik itu membuka jalan bagi lahirnya tradisi filsafat yang lain khususnya nanti di iluminasi sufi kita masuk ke Al-Ghazali jadi Al-Ghazali itu lahir pada tahun 1058 Masehi di wilayah Kurosan, Iran jadi julukan Al-Ghazali itu bisa bermakna nisbat pada tempat kelahirannya Huzalah atau profesi keluarganya penenun dan penjual kain penenun yang dinamakan Huzal jadi para peneliti Al-Ghazali sendiri masih berdebat soal sebenarnya Al-Ghazali itu apa sih karena Al-Ghazali itu kan julukan ya jadi kalau namanya kan nama lengkapnya kan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ini Al-Ghazali ini apa sih apa nisbat pada tempat atau pada sesuatu ada yang mengatakan dia nisbat pada tempat ada yang nisbat pada keluarganya itu penenun nama Al-Ghazali ini dan Al-Ghazali merupakan sosok yang dikenal di luas dunia Islam pengetahunya luas membuat banyak label disematkan pada dirinya mulai dari filosof, sufi, teolog, dan ahli fikih atau Islam nah dalam presentasi ini Al-Ghazali akan lebih disoroti dari sisanya sebagai teolog sekaligus filosof karena dialog kritisnya yang intens dengan tradisi filsafat Yunani jadi memang paripatetik paripatetik itu kan tradisi Aristotelian jadi pengaruh Yunani kuat dan para muridnya di dunia Islam yang dikenal di dunia akademik sebagai tokoh dari tradisi paripatetiknya nah posisi Huzali yang tidak segan mengkritik pandangan para filosofi Yunani dan muslim atau paripatetik ini berbasis pada yang berbasis pada kerangka Islam membuatnya dijuluki sebagai hujah tulislam hujah itu argumen jadi dia dia teolog pembela sama Islam sebagai teolog nah tapi begini meskipun dia mengkritik posisi filosofi Yunani dan para muridnya dia juga mengapresiasi argumen dari filosofi Yunani tersebut dan menariknya meluaskan dia itu meluaskan debat filsafat tidak hanya pada tradisi Aristotelianisme yang dipandang dari kerangka Neoplaton yang jadi belum Algozali itu paripatetik itu memang apa 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 seorangnya itu Aristoteles Plato kira-kira semacam tapi Algozali kira-kira dia meluaskan debat filsafat tidak hanya soal Aristotelianisme tapi juga tradisi Yunani atau tradisi filsafat yang lain yang saat itu tidak populer itu tentang teori atom nanti ini menjadi fondasi sebagai kritiknya terhadap kausalitas nah sikap dan juga pemikiran Gozali terhadap Aristotelianisme dapat ditelusuri dari latar belakang pendidikannya dia seorang yang mendapatkan pendidikan agama sejak kecil di bawah pimpinan teman ayahnya yang saat itu seorang guru sufi sufi mistik ya mistikus dan setelah menempuh pendidikan tersebut ia melanjutkan pendidikan agama di bawah pimpinan guru sufi lain untuk pelajari ilmu fikih menghukum islam makanya Ngozali itu kalau dalam presentasinya Mas Dudi Nawar Rahman itu dia itu sufi tapi juga fikih gitu kan dan tasawuf sehingga dia sehingga dia berumur 20 tahun dan kemudian dia melanjutkan studi di Akademi Mizomiah di Sabur Iran di bawah pimpinan Al Juwaini jadi seorang teolog as'ari terkenal salah satu teologi yang banyak berkembang di dunia islam yang mengajarkannya ilmu fikih usul fikih ilmu talan atau teologi dan juga berbagai ilmu agama lainnya dan karena kepandainya pada usia 25 tahun Al Juwaini tadi seorang ibaratnya kalau jama-jama guru besar mengangkatnya sebagai dosen di Akademisi Mizomiah tersebut termasuk juga ia diminta menggantikan kedudukannya sebagai guru besar yang disandang gurunya tersebut sekaligus menjadi rektor jadi usia 25 tahun sudah jadi dosen kemudian umur 28 tahun jadi guru besar dan rektor di Akademisi Mizomiah nah kemudian karir Akademi Ghazali semakin bersinar ketika Perdana Menteri Nizam Al-Muluk saat itu melihat kepandain Al-Ghazali dan mengangkatnya sebagai profesor di Universitas Mizomiah di Ibu Kota Baghdad jadi Universitas Mizomiah itu banyak ya maksudnya di sana Nizomiah tapi di berbagai wilayah wilayahnya Nizamul-Muluk di Ibu Kota waktu itu kan di Baghdad jadi disitu didirikan Universitas Mizomiah berarti kalau disini mungkin ya UI gitu kan kalau di barat mungkin apa di Indonesia mungkin Oxford ya kira-kira gitu kalau di Harvard gitu jadi itu gelarnya 33 tahun sudah jadi profesor di Universitas Mizomiah di Ibu Kota jadi runtara nah selama dia mengajar di Universitas Mizomiah Baghdad dia melakukan studi intens pada karya-karya filosof muslim khususnya Al-Farabi dan Ibn Sina jadi ini para patetik ya Aristotelianisme dan berusaha melancarkan kritik padanya Al-Ghazali merasa bahwa upaya naturalisasi filsafat Yunani yang saat itu masuk ke dunia muslim dunia Islam dimulai dari penerjemahan dan juga berkat jasa para filosof muslim sebagai satu problem intelektual yang perlu dianggap secara serius bagi Al-Ghazali para filosof muslim tersebut telah melakukan proses adopsi tanpa kritisme lebih lanjut nah pada periode inilah karyanya tahafud al-Falashifah nanti di dalamnya itu terdapat kritika osalitasnya tahafud al-Falashifah itu artinya keransuan para filosof itu bisa diselesaikan ketika dia jadi guru besar di Mizomiah Baghdad nah menariknya sebelum menulis tahafud dia menulis karya pengantar berjudul Makosid al-Falashifah atau ajaran para filosof the aim of philosopher dengan maksud menjelaskan sistem pemikiran yang hendak dia kritik jadi sebelum dia menulis pantahan kira-kira menulis kritikan dia menulis apa sih pihakinannya para filosof maksudnya dia ingin mengatakan bahwa kalau tidak ada penjelasan tentang ini dulu ya kemudian dia nanti dianggap misalkan melakukan apa-apa namanya kritik yang tanpa dasar jadi dia ingin menjelaskan dulu ini loh ajaran-ajaran mimpinya nah berdasarkan pengakuannya sendiri Al-Ghazali menyatakan dia mempelajari karya para filosof tersebut dua tahun dan pada tahun ketiga dia menulis kritiknya ini biografi intelektualnya biografi spiritual yang disebut sebagai deliverance from error disini dia mengidentifikasi filsafat dinani itu sebenarnya menjadi tiga ada yang disebut sebagai materialis atau adharyun jadi para filosof materialis menurut Al-Ghazali ini biasanya filosof presokratik jadi evolusi kenapa? karena ini geraknya ke sini tapi kalau dibagi kira-kira tiga jadi dari materialis naturalis ke teis jadi geraknya ada evolusi jadi materialis ini kira-kira menolak eksistensi Tuhan alam semesta itu kekal tidak ada penciptaan kira-kira gitu kemudian ini gerak muncul setelah materialis itu kalangan-kalangan filosof naturalis atau deis atau atopion jadi dia filosof ini mengafirmasi adanya Tuhan sebagai pencipta tapi tidak percaya adanya kebangkitan kira-kira semacam ini jadi ini gelombang kedua dari filsafat ini gelombang ketiga yang terakhir menurut Al-Ghazali adalah kalangan teis atau ilahiun jadi maksudnya adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles ini jadi menurut Al-Ghazali ini Socrates, Plato, dan Aristoteles ini berusaha untuk membantah yang dua tadi yang awal-awal tadi tapi Socrates, Plato, dan Aristoteles ini masih punya kesalahan di Al-Ghazali tentang Tuhan dan tentang hari-akhir karena laki-laki dia teologi jadi inilah menurut Al-Ghazali lah ini kok diserap tanpa ada kritik lebih lanjut dari pari patetik menurut Al-Ghazali ya jadi dia melakukan kritik itu terhadap ini ini gimana ini nah kemudian kan muncul juga anggapan berarti Al-Ghazali itu menolak filsafat sebenarnya kalau dalam buku dalam ini ya autobiografinya itu jadi mungkin memang dolar untuk jadi kira-kira ada tujuh satu dua ada enam jadi ada enam cabang filsafat jadi filsafat ini lagi-lagi harus didefinisikan seperti tadi YUM tadi masukkan filsafat ternyata masuk ilmu alam ilmu sosial di Ghozali itu juga bagi filsafat itu menjadi enam metafisika matematika logika fisika politik dan etik seperti yang dia yang dia permasalahkan itu yang metafisika yang lain dia terima secara umum dia terima dan dia justru misalkan tentang logika itu dia jadikan bagian penting dalam sistem pemikirannya metafisika ini dia mengkritik kenapa karena filosofi itu menurutnya filosofi Nani itu punya pandangan dan adanya apa namanya alam semesta itu yang tanpa awal jadi kekerahan alam dan kemudian Tuhan itu hanya mengerti yang universal tidak mengerti yang partikal di dunia-dunia ini manusia tapi manusia yang spesifik begitu nggak tahu dan kemudian tidak ada kebangkitan badan sudah mati jadi jadi kira-kira dalam hal metafisik menurut Sufi Nani Aristotelian itu itu punya 17 kesalahan dan tiga kesalahan yang fatal kira-kira semakin itu ya ini sebagai paripatetik ini kira-kira ini parogi jadi ini Aristoteles Aristoteles itu di dalam paripatetik tempatnya dianggap sebagai first picture atau guru pertama jadi Al-Farobe ini ini apa gurunya Ibnu Sina jadi gurunya Ibnu Sina itu dikatakan sebagai guru kedua Aristoteles sebagai guru pertama jadi pengaruh filsafat Nani termasuk tradisi Aristotelianisme itu di dalam dunia Islam memang kuatnya maksudnya di era peripatetik ini Plopinos karena dua penting ini 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 ada tetralogi kira-kira sebagian apa namanya akademisi Gazelian ini apa namanya ada juga yang menolak tetralogi ini bahwa apakah ini semuanya terkait atau tidak tapi banyak secara tradisional percaya bahwa ini adalah rangkaian karya Al-Ghazali yang melakukan kritik berhadap Shafat Nani tadi yang pertama Makosid Al-Falashifah ini berkait dengan tadi ini argumen-argumen filosof apa apa sih disini dan kemudian Taafud Al-Falashifah jadi incoherence atau kerantuan para filosof ini kira-kira ini yang nanti akan dibahas di presentasi ini kemudian ada Muqyar Al-Ilm Fi Van Al-Mantik ini terkait dengan apa namanya ini setelah dikritik kira-kira ini bagaimana tawaran-tawarannya jadi dua ini memang tawaran-tawaran Al-Ghazali dan kritiknya terhadap paripatetik ini sebenarnya tidak hanya apa ya namanya terkait dengan dunia Islam yang menarik adalah kalau membaca Encyclopedia Yahudi apa sudah Hidai 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 itu juga ternyata dipengaruhi oleh kritik Al-Hazali terhadap filosofat paripatetik misalkan ada Judah Halefi ada Hadrai Kresas ada Abraham Bindau dan yang mungkin paling terkenal Maimonides. Jadi di Cordoba mereka kemudian mengembangkan lebih lanjut tentang pemikiran Abu Ghazali. Nanti saya akan menjelaskan kenapa soal pengaruh Ghazali pada pemikiran-pemikiran yang ini penting. Nah, kira-kira bagaimana dikatakan oleh Frank Griffel, salah satu pengkaji Abu Ghazali. Salah satu keberatan Abu Ghazali pada kalangan filosof dari patetik yang macam Faro dia dalam penerimaan mereka terhadap gagasan Aristotelianisme tentang keabadian alam. Jadi keabadian alam itu maksudnya alam itu bersama Tuhan. Dengan kata lain menolak gagasan kreasi ex nihilum. Nah, para filosof sendiri sebenarnya para patetik itu dalam upaya naturalisasi Aristotelianisme ke dunia Islam itu juga memahami ada problem pada gagasan tersebut. Jika diambil mentah-mentah, maka sebenarnya mereka sudah berusaha untuk mensintesiskan dengan jadwal Islam. Maka solusi yang diambil ialah madukan atau merekonstruksi Aristotelianisme dengan bantuan kerangka Neoplatonisme. Dalam hal ini gagasan mengenai emanasi yang dikemukakan Plotinos. Jadi, sebenarnya Aristoteles dan Platon ini sebenarnya banyak perbentangan, tapi kemudian dalam upaya untuk menjembatani masalah ini, kemudian coba dipadukan. Nah, emanasi sendiri menempatkan eksistensi alam sebagai keniscayaan, necessity, dan bukan sebagai kehendak mutlak Tuhan atau course will di mana alam ditempatkan sebagai keniscayaan dari aktivitas berpikir dari Tuhan atau Tuhan. Sebagai akal yang senantiasa berpikir atau parokin isinya berperuang. Nah, jadi kira-kira emanasi itu adalah analoginya begini. Matahari yang ketika dia bereksistensi itu menisayakan adanya cahaya yang memancar darinya. Jadi, cahaya matahari itu bukan merupakan kehendak bebas matahari, tapi keniscayaan karena memang ada matahari ya pasti ada cahaya. Jadi, dalam konteks ini antara cahaya dan matahari itu ada secara bersamaan di sini sedang ingin mengafirmasi gagasan keabadian alam. Jadi, alam itu ya memang apa namanya dia bersama dengan Tuhan tapi dia itu lebih rendah karena cahaya itu tidak mungkin ada kecuali ada mataharinya. Nah, skema emanasi ini sudah memposisikan Tuhan dalam gambaran yang impersonal dan tidak memiliki kehendak mutlak kegama alam. Nah, lebih jauh emanasi ini mengiratkan bahwa alam itu otonom dan tertisah dari Tuhan. Kesan ini tergambar dari wujud potensial dan wujud aktual yang dilekatkan pada entitas selain Tuhan. jadi ketika dia sudah ber tidak ada maka dia kemudian cenderung otonom jadi dibayangkan misalkan kalau dalam istilah modern misalkan ini apa namanya teori penciptaan alam jam jam pangan jadi ketika sudah dicetakkan gerak sendiri gara-gara semacam mudahnya bergirung. Jadi konsep tersebut menyerapkan otonomi atau independence yang pertama tadi alam itu bersamaan yang kedua alam itu otonom independen dari Tuhan jadi tapi disini perlu dikemukakan ya para filosof muslim tidak bermaksud memutus kaitan antara semesta dan Tuhan sebagaimana dalam era modern termasuk semesta dari spiritualitasnya tapi kita tidak akan bahas lebih lanjut karena ini agak panjang tapi disini kira-kira kalau mau dikaitkan dengan ide yang juga berkembang di abad pertengahan di Eropa Mas Aquinas itu menetapkan kira-kira ada secondary cause jadi kira-kira alam itu punya independensi karena ada secondary cause jadi dia bisa bergerak sendiri kira-kira semacam itu kira-kira secondary cause itu sehingga alam otonom dalam upaya mengkritik ide kosmologi paripatetik yang dibangun atas prinsip totalianisme platonisme itu maka Gus Ali berusaha membangun alternatif dengan mengembangkan teori atom jadi teori atom ini di Yunani juga gak terkenal jadi teori atom ini sempat muncul dalam tradisi Yunani misalkan di Democritus Epicurios tapi sebenarnya materialistik teori atom ini tapi juga ada tradisi lain macam tradisi India yang sebut sebagai atomisme India dan teori ini mendapatkan penolakan dari Plato dan Aristoteles yang percaya empat unsur bukan atom nah meskipun teori atom ini telah berkembang dan muncul di dalam di luar peradaban Islam tapi pengkaji teori atom ini semacam Wolfson menempatkan orisinalitas dari teori atom yang dikembangkan dalam peradaban Islam atau kadang-kadang disebut juga sebagai kalam atomisme As'ari baik dari sisi adopsi dan juga pengembangan teori tersebut nah di dunia Islam teori atom ini pertama kali diadopsi oleh teolog Mu'azilah yang juga banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan kemudian dikembangkan pula oleh teolog As'ariyah Gozali itu masuk dalam teologi As'airah mengenai tradisi ini jadi di tangan Mu'azilah awalnya teori atom ini muncul dalam pembahasan mengenai jauh ini berbeda dengan model paripatetik yang alamnya tersusun dari empat unsur tapi kemudian teori ini diadopsi oleh kalangan As'airah As'airah itu dilacak hingga era Al-As'ari jadi Al-As'ari itu dianggap pendiri dari As'ariyah maka disebut teologi As'ariyah karena dulunya Al-As'ari itu penganut teologi Mu'azilah kemudian di tangan para teolog As'ari ini nanti khususnya Batilani yang dianggap sebagai filosof alam dari As'ari itu maka teori alam itu dikembangkan sedemikian rupa termasuk salah satu idenya yang paling menonjol adalah ide bahwa atom itu tidak mampu bertahan kecuali sesaat jadi kalau di era Mu'tazilah alam semesta ini termasuk manusia itu tersusun dari atom-atom cuman di kalangan As'ariyah termasuk Al-Ghazali nantinya teori atom ini dikembangkan dengan mengatakan argumen yang khas itu adalah atom itu tidak mampu bertahan kecuali sesaat umurnya itu pendek nah di tangan Al-Ghazali teori atom dikembangkan sehingga menjadi fondasi bagi alternatif kosmologi paripatetik tadi dalam semesta yang senderung otonom dan Tuhan ada secondary cause yang sangat kuat jadi benda tadi memang secara serahat itu memang punya pengaruh jadi memang bekerja secara mekanis begitu itu sudah ada semacam itu walaupun tadi saya berikan talukan sebenarnya filosofi tidak bermaksud untuk mekanis tanpa penciptaan yang terus-menerus maka dunia akan lenyap jadi karena atom teorinya bahwa atom tidak akan mempertahankan kecuali saat kalau tidak diciptakan lagi maka dunia akan lenyap yang menarik tadi kan saya sebut tentang pengaruh pemikiran Huzali terhadap akademisi atau pemikiran mikir Yahudina salah satu yang mengkaji tentang pengaruh teori atom ini pengembangan teori atom di kalangan Ariyah dan termasukin Al-Ghuzali itu adalah slow-mopiness ini akademisi Israel ini salah satu akademisi yang paling awal mengkaji tentang teori atom di awal di dalam tradisi Islam jadi kita bisa melihat kontinuitasnya tentang kegasan atom ini masuk dari keluar terhadapan Islam juga ada pemikir lain yang menjelaskan teori atom di Hinani juga ada India jadi kira-kira teori atom juga berkembang di tradisi pemikiran yang lain di tradisi filsafat yang lain tadi sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa suatu objek benda suatu yang di alam ini itu terdiri dari atom kira-kira teorinya kan begitu tapi atom itu disebut sebagai substansi dan dia punya atribut ini ada tiga karakteristik atom itu punya dimensionless dan kemudian finite dan yang paling penting adalah atom itu hanya dapat bertahan sesaat ini kan gambar misalkan benda itu terdiri dari atom nah aksiden itu atribut yang menental pada atom jadi dia yang kemudian membedakannya dengan benda lain jadi kira-kira begitu jadi atom itu semacam fondasi dari benda seperti juga papan tulis itu atributsinya kan gini tulisan-tulisan yang melekatan pada papan tulis itu tulisannya yang bilang karena atom hanya dapat bertahan selama sesaat maka realitas atau kosmologi yang berkembang sebenarnya realitas yang tidak bertahan diskontinue nah kemudian makanya kemudian disini adalah muncul gagasan tentang penciptaan berterusan tanpa ada Tuhan yang intervensi langsung di dalam alam dan mencipta setiap saat maka harmoni dan unit itu gak ada kan roboh semua karena atom hanya sesaat misalkan kita ini saya misalkan ngomong di zoom ini tiba-tiba langsung sedetik kemudian ya hilang kalau gak dipertahankan penciptaan berterusan kira-kira semacam itu jadi kalau gambaran yang untuk menganal mudah itu kira-kira gambar film kalau tidak dipansarkan maka kan cuma sesaat ada gambar ini maka terus harus-terus dipansarkan supaya bertahan jadi begini kalau atom hanya bisa bertahan selama sesaat maka tidak secara hakiki secara ontologis tidak mungkin ada kalsalitas karena benda itu gak bisa mungkin mempengaruhi yang lain dalam satu detik dalam satu sesaat saja hilang bagaimana bisa mempengaruhi yang lain jadi disini secondary cause itu hilang maksudnya begitu yang adanya lah tadi apa namanya first cause atau ultimate cause ya Tuhan maksudnya jadi apa yang membuat disini ibaratnya film itu bisa gerak terus-begitu karena diciptakan terus-menerus jadi kalsalitas itu hilang secara ontologis secondary cause itu hilang maksudnya begitu jadi yang ada yang primary cause bukan yang menciptakan penciptakan terus-menerus nah yang menarik ini ada artikel yang ditulis oleh Sarah Harding dalam papernya causality than enough Al-Ghazali and quantum theory jadi ada yang Sarah Harding berusaha untuk memperbincangkan antara Al-Ghazali dan ide tentang apa namanya teori quantum yang sama-sama mengkritik kalsalitas nah Harding muncul dengan pertanyaan apakah gambaran semesta yang muncul seiring dengan berkembangnya teori kuantum adalah suatu hal yang baru atau sejatinya gambaran semesta semesta di masa lalu nah Harding kemudian menyatakan bahwa meskipun terpaut sepuluh abad teori tentang semesta memiliki kemiripan dengan teori kuantum tersebut yang mempertanyakan gambaran alam selama ini yang secara luas dipandang memiliki properti memiliki sifat memiliki eksistensi yang independen dan dapat diprediksikan ini kalau Hume kan tadi bisa sebenarnya kalau Hume kan mengatakan itu kan cuma tebak karena kita sudah berekspektasi saja itu bukan pasti Harding sini juga laki-laki tidak menyatakan bahwa Al-Ghazil itu mempengaruhi kuantum bukan maksudnya pada dua pemikiran dua tradisi tersebut ada kesamaannya lebih jauh Harding juga disini dia sedang juga dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa gagasan Ghazali dan kuantum ini menjadi penting dikomparasikan karena jika orang modern membaca sekelas karya Al-Ghazali akan segera dianggap sebagai suatu hal yang ilmiah ini apa penciptaan berketerusan atom cuman sesat ini apa ini bukan teologi bukan sains naif bagi Harding skeptisisme semacam ini wajar karena pengaruh paradigma Newtonian yang memandang objek memiliki eksistensi yang dapat terpedisikan secara presisi dan memiliki eksistensi yang independen jadi kerangka Newtonian inilah yang juga bertanggung jawab berada pemisahan antara kajian sains menurut Harding dan juga teologi atau agama dan filsafat yang mengkaji metafisika jadi fisika dan metafisika sains memiliki objek studi berupa pengkajian atas behavior atau perilaku objek di sisi lain agama dan filsafat berusaha mengetahukan renungan atas hal-hal yang masuk wilayah metafisika perkembangan teori kuantum dapat dikatakan mengugat kerangka Newtonian tersebut dan berimplikasi juga mengugat demarkasi ketat antara wilayah sains dan juga teologi dan filsafat hal ini dikarenakan pembahasan wilayah fisika mesti melibatkan pembahasan mengenai metafisika sains dengan kata lain demarkasi tersebut mulai mencair karena upaya untuk membatasi kajian sains pada perilaku objek itu tidak sudah sulit di era kuantum jadi sains itu juga harus berbicara soal metafisika tapi gini kalau bagi Herding teori kuantum ini kan mulai tapi ini bedanya dengan Gazalia mulai dari pembahasan fisika dalam upaya mengatasi keterbatasan dalam fisika Newtonian namun berakhir dengan pertanyaan metafisik tadinya fisika kemudian metafisika jadi Herding menyontohkan pertanyaan kalangan ilmuwan teori kuantum misalnya is there any causal link between two events and to what extent is the behavior of physical object predictable mulai dari ini tapi kalau Gazali menurut Herding sebaliknya jadi kan dia teolog jadi Gazali berlatar belakang teolog mulai dari pertanyaan tentang relasi Tuhan dan alam apa gagasan Yunani tentang otonomi alam tentang alam yang kekal yang dia bersama dengan Tuhan itu sisi teolog mulainya jadi kalau di pertengahan alam Tuhan dan manusia itu disatukan kalau di era modern masuk juga pembicaraan mengenai mujizat salah satu alasan mengerti kausalitas juga dalam alam yang otonom tadi kira-kira agak sulit untuk memahami kemungkinan adanya mujizat karena semuanya sudah ini menyebabkan ini menyebabkan ini kok tiba-tiba mujizat itu dari mana gambarannya gambaran alam kayaknya tidak memungkinkan mujizat terjadi sebagai teolog tidak seperti itu gambaran alam nya kemudian dari pembicaraan yang metafisik teologis masuk ke dalam pembahasan fisika karena Gozali berusaha menggunakan argumen demonstratif untuk membuktikan adanya relasi antara Tuhan dan alam yang intim dalam upaya mengkritik posisi paripatetik yang dianggap menjauhkan alam dan Tuhan tidak dipisah orang otonom bisa bergerak sendiri Harding mencontohkan pertanyaan yang menjadi perhatian Gozali misalnya what is the rule of God in everyday event and how it is possible for miracle to occur jadi apa bagaimana peran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kemudian ada penciptaan berterusan dan apakah mujizat itu mungkin terjadi bagaimana mujizat itu mungkin terjadi kita masuk ke dalam teori kuantum jadi kira-kira teori kuantum itu tidak dapat dilepaskan dari problem kerangka Newtonian tadi yang menjelaskan perilaku objek kerangka Newtonian itu percaya bahwa setiap benda memiliki kualitasnya jadi propertinya dimana kualitas ini membuat benda tersebut memiliki identitasnya gula manis sehingga dia bisa dibedakan dari garam yang asin identitasnya dari situ kualitas dan keberadaan benda ini cenderung statis dan hanya berubah ketika ia bersentuhan dengan external force benda itu akan terus begitu juga begitu kecuali dia bersentuhan dengan external force yang membuatnya bergerak atau berubah misal apel itu kan begitu aja di pohon tapi ketika dia ditarik oleh gravitasi dia bisa jatuh jadi benda itu statis dan dia akan berubah ketika dia dikaitkan dengan benda lain lebih jauh dibayangkan ada hukum alam yang bekerja dan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku benda secara presisi makanya ini bisa kita akan bisa mengerti sekarang uniformity tadi kita bisa mengerti bahwa nanti juga akan seperti itu juga pasti pasti ini yang ditolak sama ini misal apel yang dijatuhkan seorang di lantai 30 apartemen dapat diprediksi kapan apel itu bisa mencapai tanah dan posisi jatuhnya dimana pasti mesti begitu gak mungkin berubah-ubah itu kan itu kan sains monotonian kan berusaha untuk mencari regularitas namun data baru dalam hal ini mengenai perilaku objek subatomic jadi kuantum ini penelitiannya tentang benda-benda di level subatom jadi kalau di mikroskop elektron begitu kan itu benda-benda itu apa sih yang terkecil nah disini perilaku benda subatomic itu elektron itu menunjukkan anomali misal ia kadang-kadang berperilaku seperti gelombang dan pada saat yang lain seperti partikel padahal gelombang tidak memiliki ukuran dan posisi sementara partikel memiliki posisinya nah lebih jauh perilaku elektron terata juga dipengaruh oleh pengamat dimana ketika pengamat mencoba mengkaji elektron sebagai gelombang maka ia berperilaku seperti gelombang sebaliknya ketika peneliti ingin mengkajinya sebagai partikel maka dia berperilaku sebagaimana partikel jadi kalau dia elektron itu punya kebiasaan yang aneh jadi kalau ilmuwan ingin meliti dia sebagai elektron sebagai gelombang itu dia berperilaku seperti gelombang tapi ketika peneliti ingin mengkaji dia sebagai partikel dia berperilaku sebagai partikel disini kan kemudian kualitas dari benda tersebut sebenarnya ini benda ini anehnya kayak gimana ya kok jadi kan gak bisa diterapkan kok dia berubah-rubah kalau apel kan mau kita amati kayak gimana pun ya gak akan berubah gitu kan ini kok berubah-rubah ini jadi sebenarnya hakikatnya kayak gimana propertinya apa ini ya kok beda ini apa ya nah kemudian anomali ini yang dicoba dijelaskan dengan teori kuantum jadi pada waktu penelitian berbasis pada kerangka Newtonian itu bingung kenapa ya kemudian dia melahirkan teori kuantum dalam upaya untuk memahami fenomena yang tidak terjelaskan dalam kerangka normalitas tadi jadi ini abnormal kemudian kenapa nah disini Harding mencoba apa yang namanya membandingkan antara tradisi kuantum khususnya Copenhagen School jadi di dalam tradisi kuantum ada berbagai penafsiran tapi yang paling apa ibaratnya diterima yang paling dominan itu adalah namanya adalah Copenhagen School jadi Copenhagen School itu di karena dia penelitian dari Copenhagen di Eropa jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting di dalam kuantum yang kemudian hasilnya itu kalau dibandingkan antara Copenhagen School dengan Al-Ghazali itu mirip misalkan apa sih the nature of physical object itu kalau menurut Copenhagen School itu kira-kira tidak ada tidak ada inherent properties jadi benda itu apa sih elektron itu kok gak cita sih propertinya apa kecuali ketika observer itu ilmuwan itu mengamati berinteraksi dengan jadi apa jadi propertinya gak bisa ditemukan gak bisa dijelaskan kemudian kalau Al-Ghazali menurut Harding itu juga tidak percaya ada properties yang inherent jadi tidak ada existence independent of God baru ketika Tuhan intervensi alam itu baru ada propertiesnya terus menerus dan apa rule of causality di Indonesia jadi kira-kira bagaimana hukum causal hakikat hukum causal jadi disini dalam kuantum Hagen menyatakan bahwa objek itu hanya punya potensial dan tidak punya akribut jadi causal relationship itu tidak bermakna disini mempertanyakan juga dia punya potensial pas kok jadi cuma ketika kita diamati misalkan oleh peneliti baru apa namanya baru dia kelihatan apa jadi sebenarnya apa ya namanya gak ada dia punya akribut-akribut itu jadi gak jelas jadi kalau dia sendiri gak jelas tidak punya inherent property yang jelas maka gak mungkin dia ada kausalitas dengan apapun begitu kan kalau Al-Ghazali mengatakan hanya ada korelasi bukan causal relation karena Tuhan menciptakan segala sesuatu persis setiap saat jadi disini ada kemiripan kausalitas juga ditolak kausalitas dalam kuantum ditolak karena dia tidak punya atribut tidak punya sifat-sifat hanya potensialitas tidak tahu tidak menunggul jadi tidak bermakna pertanyaan kausalitas itu gak bermakna gak ada dan sejauh mana objek itu bisa diprediksi jadi ya cuman probable aja kira-kira mungkin dia akan disini mungkin tapi tidak jadi mirip biasa kuantumnya gak kira-kira kalau Al-Ghazali dengan teori atomnya kira-kira mengatakan bahwa behavior atau sifat dari sifat behavior dari benda itu tergantung pada kebiasaan Tuhan dalam mencipta saja tidak pasti semacam itu misalkan begini ini dalam konteksnya kaitannya dengan mukjizat maksudnya jadi Al-Ghazali mengatakan kalau teori dalam teori atom tadi Tuhan bisa customnya Tuhan atau kebiasaan yang Tuhan menciptakan terus atom-atom itu sama pada satu waktu bisa Tuhan menciptakan atom yang berbeda mungkin bisa terjadi air air itu tadinya gak mungkin bisa terbelah-belah di laut merah gak mungkin tapi bisa saja Tuhan melakukannya atomnya diganti dengan atom keras terbelah misalkan juga tentang Musa itu tentang tongkat jadi ular itu sangat mungkin atom tongkat diganti atom ular mungkin disini mungkin maksudnya begitu jadi apa namanya tidak bisa diprediksi dalam arti yang pasti tapi kalau customnya ini ini tokoh-tokoh dari apa namanya school Kepernagen school ini board sama kelompoknya Kepernagen jadi ini tadi gambaran untuk melihat sebenarnya elektron yang ini disini apa namanya ini punya pelaku yang anomali kira-kira semacam gerakannya seperti apa masimu itu kuantum itu ke arah situ karena ini penyusun atom itu tersusun dari proton micron elektron ini penyusun segala-satu jadi kalau di level ini berubah pasti akan pengaruh yang di level yang lebih besar maksudnya kan tadi yang sebut sebagai dalam kuantum tadi yang sebut sebagai uncertainty principle ini Heisenberg jadi ini bukan Kopenhagen tapi Heisenberg tapi ini juga sama jadi kira-kira analoginya begini jadi kalau kita melakukan pengamatan terhadap elektron pada satu saat pada satu momentum pada satu pada satu sisi kita bisa menetapkan ibaratnya kita anggap tadi elektron tadi proton elektron tadi sebagai kendaraan kita bisa mengukur kecepatan kecepatan dan momentum arahnya kemana geraknya kemana jadi misalkan oh dia kecepatannya 100 km 100 km per jam dan dia geraknya mungkin dari apa namanya dari pasar ke apa namanya ke rumah misalkan kita bisa mengerti tapi ketika kita bisa mengerti speed dan momentum kita tidak bisa mengerti benda itu posisinya dimana itu kan aneh tapi sebaliknya kalau kita bisa menemukan posisinya benda itu dimana elektron itu dimana kita tidak bisa menetapkan speed dan momentum jadi ini yang disebut tadi benda itu menjadi elektron itu tidak punya properti jadi ini apa kalau tidak punya kejelasan begitu mana bisa kemudian juga kalau tidak punya kejelasan tidak punya esensi hanya eksistensi kemudian tidak punya esensi kalau dalam bahasanya tuang itu esensi maka tidak bermakna betul dikatakan oleh kuantum menjadi tidak bermakna memenanyakan kausalitas ini ini tidak sedelas jadi semacam itu ada guyonan jadi ini guyonan tentang Copenhagen teori kuantum jadi nanti petanya cuma begini kira-kira kamu mungkin disini jadi kita tidak bisa menetapkan secara pasti departemen fisik dimana kira-kira kita bisa menetapkan mungkin disini jadi tidak jelas tidak bisa sebagaimana Newton ini pasti begini kita juga bisa menetapkan ini hukumnya pasti begini ini buah bu ini juga yang tadi dijelaskan ketika sebelum observasi sangat bisa jadi elektron tadi spread out over space and time jadi bisa dimana saja bisa di ruangan ini bisa dimana kita tidak tahu kita tidak bisa menempatkan kita tidak tahu ketika di observasi tiba-tiba dia melokalisasi di satu tempat jadi sebenarnya hakikat dari ini ini apa tidak bisa dibayangkan nah selesai tadi yang dikatakan ini yang dari level subatomic itu juga bisa mempengaruhi yang benda yang keras karena semua benda itu terdiri dari atom jadi ada yang disebut sebagai quantum ball jadi kalau di dalam Newton kita kalau ngasih buk melempar bola ke dinding itu tidak akan mungkin tertembus tidak akan mungkin melakukan sampai seribu kali di mana di tempat di Amerika di Indonesia di Jepang di Tumur Tengah di Antartika sama tapi kalau di quantum mungkin jadi ada probability jadi bahwa bola itu bisa menembus dinding tapi itu itu bukan kebiasaan tapi ada kemungkinan dan itu itu bukan sesuatu yang mustahil ibaratnya dia bisa melewati dinding nah ini yang disebut anomalir juga karena perilakunya Ana sangat bisa pada suatu saat pada suatu waktu tertentu bulannya nembus tapi kalau kita coba kok gak nembus nembus memang ada tadi misalkan hanya probabilitasnya disini misalkan kebiasaannya disini tapi gak mesti disitu juga baik kita akan kembali ke Gozali dan baik kritik Gozali dan teori kuantum tidak mengimplikasikan penolakan pada regularitas tapi dilempar gak pernah bisa tapi seperti Hume apa biar jangan-jangan kita gak tahu kita gak bisa memastikan bahwa di semua tempat di semua waktu gak akan nembus jadi baik Gozali dan kuantum tidak mengimplikasikan penolakan terhadap regular sebuah event Gozali sendiri misalkan menjawab kritik yang dialamatkan kepadanya tentang kemungkinan seorang membaca buku misalkan tak punya buku dan kemudian pergi keluar rumah terus dia kembali ke rumah bukunya gak ada udah jadi hewan bagi Al-Gozali hal tersebut secara adat tidak terjadi karena adat itu buku tebuku jadi atom akan diciptakan setelah di mana atom yang hilang tadi begitu pula dengan teori kuantum atau Copenhagen interpretation yang menyatakan dimungkinkan untuk memprediksikan dimana elektron kemungkinan akan ditemukan dengan kata lain ada keyakinan yang cukup tinggi bahwa elektron akan berlaku semacam itu hanya saja baik Gozali maupun Copenhagen menyatakan bahwa ada kemungkinan event tersebut mengalami eksepsionalitas anomali sehingga tidak berperlaku sebagaimana adatnya dengan adanya pengakuan akan regularitas ini maka bayangan akan kelasnya semesta tidak lagi teratur dan predictable dimana pengetahuan tidak tidak dimungkinkan kalau semuanya tiap detik bisa berubah-rubah tapi di DR-nya Gozali sudah dimunculkan kritik semacam tiba-tiba jadi buku yang dikuda bisa dihindari jadi ibaratnya memang ada ruang kontingensi ada kemungkinan jadi beda antara psychological necessity dan logical necessity jadi psychological necessity kita berharap akan terjadi terus-menerus semacam tapi itu kan tidak secara logika seperti itu jadi ibaratnya kita secara psikologi akan termanifestasikan atau sudah built-in kayaknya kalau kita ngelempar bola tidak akan kira-kira kita akan terus jadi sehingga orang tidak berbuat bodoh misalkan mungkin saya juga bisa nembus tembok pakai itu ya tidak itu secara psikologi tapi sebenarnya secara logika tidak itu bukan satu hal yang impossible jadi walaupun secara umum tidak terjadi tapi secara logika bukan bahwa itu adalah kemas kemisalnya ini ada kontinuitas tapi juga ada posibilitas dari anomali tersebut kalau Gozali karena tadi adalah teolog dia juga mengasumkan bahwa inilah bukti bahwa sains itu bisa berjalan tapi muqziza itu juga bisa berjalan dan disini Agus Ali kalau menggunakan bahasa apa namanya natural law jadi muqziza itu bukan penghentian atau penolaan terhadap natural law jadi tadi hukum sebagi tapi itu lah bagian dari natural law tadi karena atom itu kan bisa diganti-ganti juga sebenarnya itu kan hanya ada saja atom dipertahankan semacam itu jadi disinilah kemudian dia menetapkan juga ada superioritas agama over philosophy jadi ini maksudnya ada limitasi filosofi-filosofi mengatakan tadi secara adat ya kita semacam itu tapi agama mengatakan ada yang miracle dan kemudian dia akan mengatakan dalam teori atom mungkin dan kalau di dalam apa istilahnya tadi dalam teori kuantum ya mungkin juga terjadi berarti tapi yang aneh semacam itu tadi normal tapi misalkan ini sudah dari buku mungkin bisa terjadi tapi ini bukan regularitas jadi algosali atau kuantum semacam itu tapi kalau apa namanya secara kebiasaan sehari-hari ya tidak ibaratnya semacam ini apa namanya pikus dengan percobaan elektrik itu jadi ketika muncul cahaya kemudian elektriknya akan muncul nah kebiasaannya akan 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 seperti itu kira-kira semacam-macam jadi sehingga pikus itu bisa bisa meregularitas dalam otaknya bahwa ya aku bisa bersiap-siap begitu kalau tiba-tiba apa namanya dihentikan tidak ada peregularitas semacam-macam mungkin pikusnya bisa shock bisa terus dan mati masuk dalam akhir kira-kira persamaan dan perbedaan jadi kalau dipetakan yang kemarin jadi saya tidak bisa menyimpulkan Nagarjuna karena itu adalah bagiannya dari dokter jadi kira-kira disini kalau dalam ruang itu ada problem di dalam mode of thinking yang esensialis jadi melihat sesuatu secara esensialis bahwa sesuatu itu ada ada esensinya yang bedakan dengan yang lain kira-kira itu yang dikritik suang jadi tidak seperti itu yang benar-benar adalah eksistensialisme jadi ini ujung akhir dari kritik dari causalitas itu nanti adalah penerbapan eksistensialisme jadi memang ada relativism often jadi A bisa menjadi B B bisa menjadi A dan lain-lain karena kan tidak ada yang esensial diantara kemudian Hume itu dia menuntul dari problem of inductive reasoning atau problem rasionalisme yang kritik terhadap rasionalisme dia menghasilkan kritikal causalitas dan kemudian diakhiri dengan empirisisme itu kesimpulannya adalah tidak ada pengetahuan yang konklusif ya hanya mungkin gak ada kita berharap itu seperti itu akan menjadi regularitas tapi gak pasti juga gak pasti juga semua itu angsa itu putih mungkin ada angsa hitam kemudian dia juga sampai pada apa yang namanya dia meng mengawalikan bahwa ada fenomena dan ada nomena jadi kita tentang nomena gak tahu jadi tidak pengetahuan kita tidak konklusif karena empirisisme dengan indera itu bagi bagi Hume itu hanya bisa pada level fenomena tapi kan bisa saja salah itu kan semacam itu nah kalau Gozali kira-kira dia masuk dalam kritik yang lebih ontologis jadi dia mengkritik ontologi dari paripatetik atau kosmologinya jadi yang dianggap menjadikan alam itu terpisah dengan Tuhan kira-kira dia independen dan bahkan dia alam itu bahkan bersama dengan Tuhan jadi kreasihan Ex-Mihilo disitu seakan-akan gak ada nah kemudian dia mengerti kausalitas dengan teori atomnya dan kemudian yang dihasilkan adalah kontingen reality jadi realitas yang kontingen jadi kemungkinan isinya jadi gak fix gak mekanik sebagaimana Newtonian tadi dan kontingen reality ini juga yang dipahami quantum itu dia samanya dan ini melahirkan okasionalisme jadi okasionalisme itu artinya second cause atau penibat sekunder itu hilang yang adanya sebab apa namanya pertama cuman bedanya begini kalau di dalam quantum Tuhan memang tidak dibawa cuman apa namanya apa namanya secondary cause itu hilang yang disana quantum lebih kepada observer tapi kalau di dalam Guzali sebenarnya ke Tuhan yang apa namanya menyebabkan apa namanya realitas itu bagaimana adanya sekarang ini terus-menerus semacam itu dan kemudian nanti juga bisa diganti jadi sifatnya itu kontingen ini kita lewati aja dan kita masuk kesimpulan jadi simpulannya kritik atas kausalitas merupakan salah satu isu yang menarik minat filosof dari tradisi yang berbeda ada Tuangze Guzali Hume dan Naga Arjuna juga dan meskipun para filosof tersebut sama-sama mengkritik kausalitas namun ada sejumlah perbedaan yang nampak hal ini tidak dapat dipisahkan dari konteks dan tujuan kritik kausalitas tersebut yang cukup berlainan kritik atas rasionalisme konfusianisme dalam Suangze dan kritik terhadap rasionalisme barat Hume dan kritik terhadap tradisi paripatetik yang melahirkan tradisi eksistensialisme Taoisme empirisme Hume dan occasionalisme Gozali dan perbedaan ini tapi ada samaan tapi juga ada perbedaan juga terlihat ketika Gozali dan Wangca itu sebenarnya menihilkan properti atau kausal power secara ontologis posisi ini sebaliknya tidak menjadi pilihan pada Hume Hume menimpulkan bahwa kausal power itu merupakan misteri secara ontologis namun secara penampaan memang tidak ditemukan kita hanya sekayaknya ada tapi kita tidak tahu disini dia cuma epistemologis tapi kalau Wangca dan Wasali itu sebenarnya itu ontologis walaupun dua-duanya sebenarnya tidak untuk isu epistemologis tapi kalau kita 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 lebih bicara soal ontologis namun meskipun ada perbedaan kita bisa menemukan kesamaan diantara pemikir khusus tersebut itu semuanya mengkritik pada rasionalitas yang berkembang di era-era yang masing-masing yang dominan jadi kan semuanya tadi yang saya contohkan menekankan ini pasti begini ternyata kita yang kita anggap sudah setel karena kita sudah build-in ternyata itu bukan sesuatu yang imun dari kritik dan kritik-kritik khusus itu sebenarnya itu tadi kritik terhadap nala rasional yang dominan di masanya semuanya baik dari haripat etik yang sangat rasionalitas Sinani yang rasionalitas ala Descartes dan lain-lain dan rasionalitas umum yang disistematisasikan oleh Confucianis ini mungkin saya stop ini wah ini terlalu sudah jam 21.15 jadi masih ingatkan saya sendiri ya terima kasih Terima kasih.